Kaka senior Wan menekan Li Tianyang dan Li Yun, dua orang yang sombong itu, sehingga pihak lain tidak berdaya untuk melawan, sehingga menggugah semua orang yang hadir. Tampaknya dendam dan amarah dalam hatiku dapat dilampiaskan sekaligus. Kaka senior Wan, bunuh dan lukai mereka. Biarkan mereka kembali ke alam atas. Teriakan seperti itu dapat terdengar kapan saja. Para arogansi surgawi dari alam atas ini, di mata mereka, sama menjijikannya dengan tikus yang menyeberang jalan. Itu pun karena omelan menjijikan ini, ditambah lagi dengan pemukulan yang dilakukan oleh kaka senior Wan, membuat sekelompok orang jenius di alam atas menjadi marah. Rasanya seperti martabat mereka diinjak-injak dengan kejam. Paling kritis. Siapa yang menginjak-injak harga dirinya, di mata mereka tetaplah semut di alam rendah. Ledakan. Untuk sesaat. Kemarahan mereka meluap dengan sili berganti makna yang maha tinggi, satu persatu alam yang menakutkan. Kerajaan itu adalah ibu kota mereka di dunia. Sama. Alam itu pula yang menjadi dasar bagi mereka untuk menjadi arogansi alam atas. Meskipun di masa lalu, bakat mereka juga bagus, tetapi mereka tidak mewarisi bidang tersebut, dan mereka hanya bisa disebut jenius. Dan sekarang. Setelah mewarisi bidang tersebut, sang jenius segera menjadi monster yang tak tertandingi. Bisa dikatakan. Begitu Anda mendapatkan area ini, Anda dapat terlahir kembali dalam sekejap. Baik status maupun kedudukan, hal itu dapat ditingkatkan dengan pesat. Tetapi. Ada orang yang tidak membuka lapangan. Ini adalah seorang wanita muda. Langsing, cantik dan rupawan, membuat orang seolah tidak makan kembang api. Qin Fei Yang dan Long Chen memperhatikan wanita ini saat ini. Sepuluh bidang, mereka secara alami telah melihatnya. Sekarang. Sepuluh bidang telah muncul, tetapi bidang inti, roda keberuntungan belum muncul. Jika wanita ini bersama Li Tianyang dan yang lainnya, jelas dia pastilah pewaris roda keberuntungan setelah Wang Tianyu. Wanita ini adalah keberadaan yang paling penting. Li Tianyang dan yang lainnya, sejujurnya, mereka sama sekali tidak memperdulikannya. Karena. Yang saya takutkan adalah wanita ini, memutar roda keberuntungan dan menyatukan sepuluh bidang. Tetapi. Dilihat dari situasi saat ini, wanita ini tampaknya tidak mempunyai niat untuk memutar roda keberuntungan. Faktanya, dalam situasi ini, dia harus berhati-hati dalam memutar roda keberuntungan. Bagaimanapun. Terlalu banyak orang berkumpul di sini sekarang. Saat ini, sudah ada sekitar 700 ribu hingga 800 ribu pengikut Sandman saja. Jika Anda menambahkan penonton di bawah, diperkirakan jumlahnya pasti jutaan. Karena. Mengetahui kakak senior Wan datang ke Gunung Wandang, tidak hanya para pengikut Sandman, tetapi juga orang-orang di luar sekte datang ke sini satu demi satu, hanya untuk melihat sikap kakak senior Wan. Jutaan makhluk bukanlah materi kecil. Kalau mereka berada di alam Tianyun, atau kerajaan dewa, dengan jutaan makhluk hidup, orang-orang ini mungkin tidak peduli, tetapi di alam bawah dunia besar Suanhuang, mereka tidak akan berani melakukan pembantaian besar-besaran. Sebab, jika mereka melakukan itu, mau tidak mau akan menimbulkan kemarahan masyarakat di alam baka. Harga seperti itu, akibat seperti itu, bukanlah sesuatu yang sanggup mereka tanggung. Ledakan. Setiap bidang utama memiliki kekuatan ilahi yang berbeda. Misalnya, di bidang malaikat, hal itu dapat meningkatkan daya mematikan lapisan misteri tertinggi dalam jangkauan yang luas. Seperti domen iblis, melemahkan daya mematikan lapisan kebenaran mendalam tertinggi dalam skala besar. Contoh lainnya adalah bidang pesona, yang dapat melepaskan hasrat, hasrat, yang terdalam di hati dan mengendalikannya. Bisa dikatakan, setiap bidang bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Tapi saat ini, menatap ladang-ladang itu, raut wajah kakak senior Wan tidak berubah. Dia bagaikan sumur kuno, tak ada gejolak dalam hatinya. Lapangan terkuat. Saya bertanya mengapa kita tidak pernah memiliki medan terkuat di alam bawah. Ternyata medan terkuat ada di alam atas. Tuhan tidak adil. Mengapa ladang-ladang ini harus diletakkan di alam atas? Bukankah kita manusia di alam bawah? Banyak orang memandang ladang-ladang ini dengan ekspresi geram di wajah mereka. Munculnya medan terkuat membuat mereka semakin tidak puas dengan dunia ini. Tidak ada yang adil di dunia ini. Keadilan yang disebut demikian membutuhkan usaha sendiri untuk memperjuangkannya. Suara datar saudarawan bergema di dunia ini. Semua orang memandang kakak senior Wan. Berusahalah sendiri. Apakah ini yang disadari oleh kakak senior Wan? Apakah ini murid Tianbang nomor satu di Senmen? Sungguh. Dibandingkan dengan orang-orang yang mengeluh tentang dunia, itu jauh lebih kuat. Terdengar suara ledakan keras. Satu demi satu misteri agung muncul. Kecuali makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, semua hukum memiliki makna tertinggi. Ini adalah setengah langkah keabadian. Momen berikutnya. Hukum surga pecah. Dan sekarang, dengan jejak dao surgawi dan nafas hukum dao surgawi, ia menjadi lebih kuat lagi. Kami, manusia di alam rendah, juga punya harga diri dan muka. Orang tuamu, gurumu, dan orang yang lebih tua darimu tidak pernah mengajarkanmu cara menghormati orang lain. Sekarang, aku akan mengajarkanmu. Saat suara kakak senior Wan berakhir, satu demi satu makna agung dan mendalam segera berubah menjadi dewa dan iblis, membawa kekuatan ilahi yang mengguncang dunia dan membunuhnya. Sebuah ledakan keras. Makna yang tertinggi, bidang-bidang utama, bertemu dengan ledakan. Gelombang pertempuran yang mengerikan tiba-tiba muncul seperti letusan gunung berapi, menggelinding ke segala arah. Terdengar bunyi klik yang keras. Puncak raksasa di bawah kaki Litianyang dan lainnya juga runtuh dan hancur di tempat. Debu mengepul, menutupi langit. Momen berikutnya. Adegan keputusasaan muncul bagi Litianyang dan lainnya. Makna mendalam tertinggi mereka, domain mereka, menghadapi 22 makna mendalam tertinggi dari kakak senior Wan, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka dimusnahkan dalam kehampaan satu demi satu. Berarti charming domain tidak ada gunanya bagi kakak senior Wan. Di satu sisi, itu karena kakak senior Wan sangat kuat. Di sisi lain, itu juga karena temperamennya yang setenang gunung. Biasa saja maksudnya, susah ngalahin suasana hatinya. Setiap orang berhak untuk bertahan hidup, dan setiap orang memiliki martabat yang tidak dapat diinjak-injak. Kalian hanya lebih beruntung dari kami, lahir di alam atas. Jika kamu juga lahir di alam bawah, apa yang akan kamu rasakan jika menghadapi kehinaan, penghinaan, dan diskriminasi seperti saat ini? Sebenarnya, selama masih ada toleransi, rasa hormat, dan empati di antara sesama manusia, maka tidak akan banyak konflik dan permusuhan. Alam atas, kami kagum. Alam bawah, aku juga berharap kamu bisa menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Kakak senior Wan berkata, dengan lambayan tangannya, 22 misteri tertinggi yang hendak membunuh Litian Yang dan yang lainnya segera runtuh dalam kehampaan. Iya. Jangan bunuh mereka. Kakak Wan, apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang tampak bingung. Orang luar tidak mengenal kakak senior Wan. Sebagai murid senmen, apakah kamu tidak mengerti? Kakak senior Wan, jangan pernah membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Seseorang mendesah. Tetapi kakak senior Zhaogang tewas di tangan orang-orang ini. Jadi, ini sama sekali bukan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak bersalah. Yang lain keberatan. Mungkin kakak senior Wan memiliki banyak ketidakberdayaan di hatinya. Bagaimanapun juga, dia berasal dari alam atas. Bunuh mereka dan berikan dia. Tidak. Ini akan membawa banyak masalah bagi seluruh senmen kita. Seseorang mendesah. Memang. Jika kakak senior Wan benar-benar membunuh orang-orang ini, itu pasti akan membuat alam atas marah. Saat itu, kakak senior Wan mungkin tidak takut, mati saja sudah jadi masalah besar. Namun, jika alam atas marah pada seluruh sekte dewa kita, maka bencana sudah di depan mata. Inilah kesedihan dan ketidakberdayaan dunia bawah. Tak seorang pun dapat menahan amukan alam atas. Namun, atas kebaikan hati dan kebenaran saudarawan, tidak seorang pun dari kelompok litian yang menghargainya. Mengapa kamu berhutbah kepada kami? Kamu pikir kamu siapa? Semut bawah, modal arogan apa yang kau miliki? Kanan. Kami beruntung dan lahir di alam atas. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga terlahir di alam atas. Kamu tidak punya kehidupan. Litian yang tertawa menghina, lalu menoleh ke arah wanita muda itu dan berteriak, Zhao Liner, buka roda keberuntungan. Apa? Untuk memutar roda keberuntungan. Kelopak mata Qin Feiyang dan Long Chen berkedut. Jika roda keberuntungan diputar, tidak satupun makhluk ini dapat lolos, termasuk mereka berdua. Serentak. Ketika kakak senior Wan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia sudah siap untuk pergi, dan segera melihat ke arah Litian yang dan yang lainnya. Dia juga mendengar tentang legenda 10 domain terkuat dan roda keberuntungan. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Apakah kamu serius? Saudara Wan memandang Litian yang dan bertanya. Setelah sekian lama datang ke sini, baru kali ini dia merasakan aura pembunuh yang mengerikan pada dirinya. Jelas saja dia marah. Takut. Kalau begitu, cepatlah berlutut dan bersujud kepada kami serta minta maaf. Litian yang mencibir. Mendominasi. Bagus, bagus. Sangat bagus. Aku tidak akan pernah membunuh orang dengan mudah, tapi kau, aku harus membunuhmu hari ini, dan Nalan Yueling tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saudara Wan mengangguk. Ledakan. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Momen berikutnya. Dia melangkah satu langkah dan langsung muncul di hadapan Litian yang. Wajah Litian yang berubah dan meraung, Zhao Liner, cepat putar roda keberuntungan. Tetapi, Zhao Liner tidak menggubrisnya. Saya tidak memperhatikan Litian yang sama sekali. Karena dia mewarisi roda keberuntungan, dia tahu lebih dari siapapun, betapa mengerikannya kematian yang akan terjadi saat roda keberuntungan diputar. Paling kritis. Memutar roda keberuntungan, dia sendiri harus membayar harga yang mahal. Jika Nalan Yueling ada di sini, jika kakak senior Wan digantikan oleh Qin Fei Yang, dia pasti akan memutar roda keberuntungan tanpa ragu-ragu. Karena saat dia memilih untuk mewarisi roda keberuntungan, dia siap berkorban. Mewarisi roda keberuntungan juga berarti membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, kualifikasi apa yang dimiliki Litian yang untuk memerintahkannya memutar roda keberuntungan? Di samping itu, saudarawan di depannya bukanlah Qin Fei Yang, tetapi seseorang dari alam bawah. Orang-orang dari alam bawah juga merupakan anggota dunia besar Suan Huang. Mengorbankannya demi membunuh orang-orang di alam bawah. Apakah perlu? Apakah sepadan? Tentu saja tidak sepadan. Jadi, Litian yang benar-benar bermimpi. Zhao Liner. Litian yang dengan marah menatap Zhao Liner yang bersikap acuh-ta'acuh. Zhao Liner mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Diam, kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Anda. Litian yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Namun sebelum omelan itu keluar, krisis kematian melanda. 5.102. Saat ini, Litian yang benar-benar merasakan ketakutan dan kematian. Ini sama saja dengan menghadapi Qin Fei Yang di awal. Yang lain tidak berani membantu. Karena Zhao Liner tidak bergerak. Jika Zhao Liner bergerak, mereka pasti tidak akan ragu-ragu. Pendeknya. Selama Zhao Liner tidak bergerak, bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa menjadi lawan kakak senior Wan. Sebuah tangan besar mencengkeram kepala Litian yang. Pada saat ini, di mata Litian yang, tangan besar ini seakan menutupi langit dan matahari, dipenuhi rasa penindasan yang mengerikan. Bahkan lupa untuk melawan. Akhirnya, tangan besar kakak senior Wan mencengkeram kepala Litian yang, yang membuat Litian yang tiba-tiba menggigil dan berkeringat. Di dalam, ada perasaan panik dan cemas. Bunuh dia. Bajingan bodoh. Semua mengampuni nyawanya, dan berani bersikap sombong. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai sebuah karakter? Banyak orang berteriak pada saat ini. Sebelumnya, kakak senior Wan tidak ingin menekuninya lagi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Litian yang ingin memutar roda keberuntungan. Apa yang harus dilakukan? Bunuh mereka semua di sini. Sama sekali tidak ada. Tidak. Cepatlah dan selamatkan aku. Tubuh Litian yang gemetar dan ingin meminta bantuan orang lain, tetapi dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa berteriak. Itu adalah keadaan panik yang amat sangat, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Berhenti. Sekarang. Suara yang renyah dan menyenangkan terdengar. Putri Roh Bulan. Litian yang terkejut. Akhirnya ada seorang penyelamat. Namun di saat berikutnya, aura kematian menyelimutiku, dan kulihat kelima jari kakak senior Wan tiba-tiba menyusut, dan kekuatan hukum melonjak keluar. Apa? Dengan teriakan melengking, kepala Litian yang meledak seperti semangka, dan darah mengotori langit. Rohnya tertangkap di tangan Litian yang. Yang mulia, selamatkan aku. Jiwa Litian yang bergemuruh karena ngeri. Hati nalan Yueling mencelos, lalu datang dari langit bagai kilat, berhenti di hadapan kakak senior Wan, menatap ke arah roh yang ditangkap oleh kakak senior Wan, dengan sedikit rasa cemas di wajahnya. Lebih baik kau biarkan dia pergi. Jika tidak, hari ini mungkin adalah hari kematianmu. Raksasa menatap kakak senior Wan. Sebelumnya saya sungguh terkejut, tetapi saat melihat nalan Yueling kembali, saya merasa lega. Karena di tubuh nalan Yueling, ada senjata dewa abadi. Senjata ajaib abadi cukup untuk menekan segalanya. Kakak senior Wan melirik raksasa sebelum perlahan berbalik dan menatap nalan Yueling. Inikah putri dari alam atas? Putri Dominion. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Tidak perlu membuat keributan seperti itu dan membiarkan Qin Fei Yang dan para penyusup ini melihat lelucon. Nalan Yueling bicara, dengan nada memohon dalam kata-katanya. Dia tidak mengandalkan identitasnya sebagai seorang putri untuk mendikte kakak senior Wan. Namun, kakak senior Wan tidak menjawab, kelima jarinya sedikit menyusut. Bagaimana mungkin Litian Yang membayangkan bahwa kakak senior Wan berani membunuhnya meskipun nalan Yueling sudah muncul. Ketakutan dan kekhawatirannya telah lenyap. Aku pun sempat berpikir dalam hati, bagaimana ya caranya menghadapi si Tolol ini yang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena itu, dengan teriakan putus asa, jiwa itu dimusnahkan di tempat. Nalan Yueling mengepalkan tangannya, dan matanya jelas memancarkan rasa dingin. Raksasa dan yang lainnya juga tercengang. Terutama raksasa. Aku baru saja selesai mengucapkan kata-kata kasar, tetapi di saat berikutnya kakak senior Wan membunuh Litian Yang. Bukankah ini tamparan di wajah? Ku bilang, sekalipun kau muncul, kau tak akan bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, kakak senior Wan memandang nalan Yueling dan berkata, karena Zhao Gang. Nalan Yueling bertanya. Tidak sulit untuk melihat dari ekspresinya bahwa dia sedang berusaha sekuat tenaga menahan kemarahan batinnya saat ini. Jika karena kakak senior Zhao Gang, orang yang meninggal sekarang bukanlah Litian Yang, melainkan monster raksasa. Seorang murid Sen Men berteriak. Mendengar. Raksasa segera menatap muridnya, dengan niat membunuh di matanya, dan berteriak, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Ledakan. Satu demi satu, kebenaran mendalam tertinggi muncul, dan dengan meletusnya hukum surga, ia membunuh murid tersebut. Siapa yang berani memiliki keberanian sepertimu untuk membunuh adikku? Kakak senior Wan menoleh untuk melihat raksasa, dan sebuah misteri tertinggi muncul, membawa kekuatan langit, misteri tertinggi untuk menghancurkan raksasa. Mengikuti. Dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan raksasa. Pupil mata raksasa mengecil. Tidak. Nalan Yueling berteriak. Pedangki menyapu dan membunuh kakak senior Wan. Namun kakak senior Wan mengabaikan energi pedang ini, mengangkat tangannya dan menepuk pikiran raksasa. Di telapak tangan, kekuatan hukum melonjak. Apa? Terdengar teriakan lagi, dan raksasa tewas di tempat, tak meninggalkan jiwa apapun. Dan momen ini, energi pedang itu telah membunuh kakak senior Wan. Tampaknya juga ada mata di belakang kakak senior Wan, meraih tubuh raksasa dan melemparkannya ke energi pedang seperti perisai daging. Dengan suara keras, tenaga pedang itu langsung mencabik-cabik tubuh raksasa. Dan pada saat yang sama, kakak senior Wan melangkah maju dengan satu langkah, menghindari aura pedang, lalu menatap Nalan Yue Ling, dan berkata dengan ringan, jika kamu tidak setuju denganku, aku akan membunuh seseorang dari alam bawah. Bukankah seharusnya dia membunuh orang seperti itu? Mata Nalan Yue Ling tampak suram. Jika bahkan putri penguasa, putri dari alam atas, begitu tidak masuk akal, maka menurutku dunia besar Suan Huang ini telah mencapai titik di mana tidak ada obatnya. Dunia seperti itu, jangan lakukan itu. Kata saudarawan. Begitu kata-kata ini keluar, jantung Nalan Yue Ling tiba-tiba berdebar kencang. Jelaslah sudah ada rasa kecewa terhadap dunia besar Suan Huang, dan bahkan rasa dingin di hati terhadap orang-orang dari alam atas mereka. Sebenarnya itu adalah sebuah kalimat. Orang ini sudah membangkitkan hatinya untuk memberontak. Apakah orang-orang di alam bawah sudah begitu tidak puas dengan alam atas mereka? Sebelum. Dia belum tahu. Karena sebelumnya dia belum pernah ke alam bawah. Saya pikir alam bawah, seperti alam atas, bersifat damai. Itu saja, mari kita hargai momen ini. Setelah kakak senior Wan berkata demikian, dia membuka saluran ruang waktu. Bunuh dua talenta hebat kita di alam atas, apakah kamu masih ingin pergi? Li Yun dan yang lainnya menyerbu dan mengepung kakak senior Wan. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah lebih banyak orang menindas lebih sedikit orang? Pengikut Sekte Dewaku, aku tidak takut padamu. Li Xiao Xiao mengeluarkan minuman dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan napas yang mengerikan. Fu Wenzhou dan yang lainnya, termasuk pengikut Senmen lainnya, juga menatap Li Yun dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, kakak senior Wan menunjukkan senyuman di wajahnya, lalu menoleh ke arah Nalan Yue Ling, dan berkata dengan ringan, lihat, kami adalah orang-orang berdarah dari alam bawah. Nalan Yue Ling melirik murid-murid Sekte Dewa, wajahnya sedikit jelek. Hari ini, akhirnya mari kita lihat keberanian alam atas. Kakak senior Wan tidak pernah berniat membunuh Li Tianyang dan raksasa sejak awal, maksudnya, dia hanya ingin memberi mereka pelajaran. Dia sudah berencana untuk pergi sebelumnya, tetapi Li Tianyang, si bodoh ini, malah membiarkan Shaolinier membuka roda takdir. Biarkan saja, meski tak tahu cara bersyukur, tetap saja ingin memutar roda keberuntungan. Apa yang ingin dia lakukan? Bunuh kami semua. Apakah kebenar-benar menganggap orang-orang dari alam bawah kami sebagai semut di alam atasmu? Hmm. Terlalu memalukan untuk meminta pertanggung jawaban kakak senior Wan sekarang. Itu konyol. Katakan padamu, jika kamu berani membunuh kakak senior Wan hari ini, jangankan para pengikut Sekte Dewa, bahkan kami orang luar pun tidak akan menyerah. Kerumunan di bawah juga bersorak. Mengungkapkan tekad mereka. Apa? Membuka roda keberuntungan. Nalan Yueling terkejut, lalu menoleh ke arah Shaolinier dan bertanya, benarkah? Ya. Shaolinier mengangguk. Hal ini tidak dapat disangkal. Lagi pula, banyak sekali orang yang menonton. Bajingan. Aura Nalan Yueling hampir mengamuk, dia menatap Li Yun dan yang lainnya, dan berkata dengan marah, roda keberuntungan digunakan untuk menghadapi penjajah, bukan untuk menghadapi bangsamu sendiri. Sekelompok orang menundukkan kepala satu demi satu, tidak berani menatap langsung ke mata Nalan Yueling. Itu tidak masuk akal. Biarkan kamu datang ke alam bawah untuk berurusan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, bukan untuk menunjukkan kenggulanmu dan menindas rakyat kita sendiri. Bahkan bukan hakmu untuk menjadi berkat, mengganggu kedamaian dunia besar Suan Huang, dan memprovokasi perang antara alam atas dan alam bawah. Kalian hanya mencari masalah denganku sekarang. Akanku katakan sekali lagi untuk terakhir kalinya, jika hal ini terjadi lagi, jangan salahkan kekejamanku, biarkan orang-orang yang lebih rasional dan bijaksana mewarisi wilayah kekuasaanmu. Nalan Yueling berteriak. Ketika Li Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan kepanikan. Jelas. Kesabaran Yang Mulia telah mencapai batasnya. Yang Mulia, harap tenang, kami tidak berani, kami harus berhati-hati di masa mendatang. Beberapa orang menundukkan kepala. Di hadapan Nalan Yueling yang sedang marah, beraninya kau terus bersikap arogan. Hmm. Nalan Yueling mendengus dingin. Aku benar-benar merasa kesal. Situasi saat ini sudah sangat buruk. Jika Kinfei Yang dan yang lainnya tidak menyingkirkan mereka selama sehari, krisis di dunia besar Suanhuang mereka tidak akan terselesaikan dalam satu hari. Dan Li Tianyang dan yang lainnya, yang awalnya merupakan kekuatan utama untuk menyingkirkan Kinfei Yang dan yang lainnya, tetapi sekarang mereka telah datang ke alam bawah untuk melakukan sesuatu yang salah. Jika Anda benar-benar ingin membuat marah orang-orang di alam bawah, maka mereka semua akan membelot dan bergabung dengan Kinfei Yang untuk menghadapi mereka di alam atas. Rakyat Anda sendiri, untuk membantu orang luar, untuk menghadapi diri Anda sendiri. Bukankah itu sudah menjadi lelucon yang telah diwariskan turun-temurun? Jangan takut pada lawan yang seperti dewa, tetapi takutlah pada rekan setim yang seperti babi. Kalimat ini memang benar. Dengan orang yang sedikit lebih bijaksana, hal seperti ini tidak akan terjadi. Panggilan. Nalan Yueling menarik nafas dalam-dalam, menatap kakak senior Wan dan berkata, Pergilah, aku harap ini akan berakhir di sini. Kakak senior Wan menatap Nalan Yueling, senyum perlahan muncul di wajahnya, dan berkata, Sepertinya dunia besar Suanhuang kita tidak sakit parah. Yang lain tidak akan berkomentar untuk saat ini, tetapi putri ini memiliki karakter yang baik. Langsung. Dia menatap murid-murid sekte dewa di sekitarnya dan tersenyum ringan, masalah ini sudah berakhir, kembalilah. Iya. Para murid Senmen, termasuk murid-murid Tianbang, mengangguk hormat sebagai tanggapan, lalu membuka saluran ruang dan waktu dan pergi. Melihat. Hati Nalan Yueling luar biasa. Orang ini hanyalah murid Senmen, tetapi dia sebenarnya memiliki daya tarik dan dominasi yang mengerikan. Bahkan daya tarik dan dominasi ini mungkin tidak lebih buruk dari Master Sekte Senmen. Saudarawan. Siapa dia? 5.103. Tapi 100 persen. Semua pengikut Senmen pergi. Qin Feiyang dan Longchen ada di antara para murid, dan Nalan Yueling tidak menemukan apapun dalam keseluruhan proses. Li Yun menatap Nalan Yueling dan bertanya, Yang Mulia, Li Tianyang dan Raksasa. Mereka sendiri yang mencari kematian, tak ada yang bisa disalahkan. Saya juga berharap pelajaran ini akan membuat mereka lebih terkendali di masa mendatang. Nalan Yueling menggelengkan kepalanya dan berkata, Mendengar arti ini, kedua Raksasa itu jelas belum mati. Alasan mengapa dia tidak mati pasti karena dia meninggalkan jiwa yang menyelamatkan nyawa di alam atas. Ini adalah kinerja yang sangat tidak aman. Tentu. Menghadapi Qin Feiyang hari ini, saya yakin semua orang akan melakukan hal yang sama kecuali mereka yang paling kuat di alam abadi. Bagaimanapun. Alam fisik abadi setengah langkah, ditambah 3.000 inkarnasi, sudah cukup untuk membuat orang putus asa. Sekarang kau tahu. Alam bawah tidak semuanya biasa-biasa saja. Seperti kakak senior Wan ini, dialah pelaku kejahatan di antara para pelaku kejahatan. Jauh lebih kuat dari kamu dan aku. Nalan Yueling memandang sekelompok orang dan berkata, Baru saja pergi sebentar, sudah terjadi kekacauan besar. Meskipun dia setengah langkah keabadian, dia pasti telah mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, dan itu bukan sesuatu yang istimewa. Jika aku memadukan makna sejati dari makna mendalam, aku pasti sudah melangkah ke dalam setengah langkah keabadian. Li Yun bergumam sedikit tidak yakin. Yang lainnya juga mengangguk. Meskipun mereka terkejut dengan metode kakak senior Wan, dalam hal bakat dan pemahaman, mereka tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika itu mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, itu sudah sangat hebat. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang murid senmen, dan usianya mirip dengan kita. Lagipula, kalian semua tahu bahwa dia pasti telah mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Nalan Yueling mendengus dingin. Ya, Li Yun dan yang lainnya sangat terkejut. Bukankah itu perpaduan makna sejati dan makna mendalam? Jika memang begitu, maka bakat kakak senior Wan adalah hal yang lain. Mata Nalan Yueling berbinar dan dia berkata kepada beberapa orang, kalian berhenti, aku akan pergi ke Tianyuan, jangan buat masalah denganku. Itu bagus. Beberapa orang mengangguk. Dengan munculnya saluran ruang waktu, Nalan Yueling segera pergi. Di bawah jurang. Puncak gunung. Paman kedua. Nalan Yueling berjalan ke arah Nalan Tianpeng dan membungkuk memberi hormat. Apakah semuanya baik-baik saja? Nalan Tianpeng bertanya sambil tersenyum. Nalan Yueling menggelengkan kepalanya dan mendesah, duduk di depan Nalan Tianpeng dengan wajah sedih di wajahnya. Bagaimana? Nalan Tianpeng menatapnya dengan bingung. Tampaknya kewalahan. Apakah ada masalah? Bukankah seharusnya begitu? Keempat senjata ilahi abadi semuanya ada di tangan gadis ini. Hai. Nalan Yueling menceritakan secara rincin kepada Nalan Tianpeng tentang semua yang terjadi hari ini. Kakak Wan. Nalan Tianpeng tiba-tiba menampakkan cahaya aneh. Tampaknya dia sangat tertarik pada kakak senior Wan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa alam bawah akan memiliki seorang jenius kultivasi yang begitu mengerikan. Nalan Yueling menggelengkan kepalanya. Ada orang di luar orang, dan ada hari di luar langit. Meskipun kita berada di alam atas dan mereka di alam bawah, kita tidak boleh meremehkan mereka karena perbedaan antara alam atas dan alam bawah. Dan kejadian hari ini, sebetulnya sudah saya duga. Nalan Tianpeng mendesah. Sebuah harapan. Nalan Yueling terkejut. Ya. Ingat apa yang kukatakan padamu waktu itu. Alam bawah sudah lama tidak puas dengan alam atas kita, jadi kita harus menahan Li Tianyang dan yang lainnya. Semula. Dia juga memiliki sedikit keberuntungan, mungkin orang-orang seperti Li Tianyang mungkin memiliki sedikit pengendalian diri di alam bawah, lagi pula, mereka sekarang menghadapi musuh mantan Qin Fei Yang. Namun, ternyata, itu hanya angan-angan belaka. Di hadapan orang-orang dari alam bawah, tidak peduli siapapun mereka di alam atas, mereka memiliki rasa superioritas yang alami. Paman kedua, maafkan aku. Aku tidak menahan mereka dan menyebabkan bencana ini. Nalan Yueling berkata dengan nada mencela. Bagus. Selama dihentikan tepat waktu, hal itu tidak akan menyeberburuk situasi. Nalan Tianpeng melambaikan tangannya dan kemudian bertanya, kamu datang kepadaku untuk ini. Tidak. Nalan Yueling menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata, aku ingin menanyakan sesuatu pada di Chang'an. Mencari di Chang'an. Nalan Tianpeng tertegun sejenak, hehe tersenyum dan berkata, kupikir kau datang ke sini khusus untuk mencari paman kedua, tetapi ternyata paman kedua itu memanjakan diri sendiri. Tidak, tidak. Nalan Yueling buru-buru melambaikan tangannya. Cuma bercanda. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya dan tertawa, berbalik untuk melihat Aola di belakangnya, dan berteriak, di Chang'an, keluarlah. Segera. Di Chang'an berjalan keluar Aola, memegang tongkat, gemetar, seolah-olah dia akan jatuh saat angin bertiup. Saya pernah melihat di Lao. Nalan Yueling berdiri dan memberi hormat. Jangan berani. Yang mulia adalah putri dari alam atas, bagaimana Anda bisa memberi hormat kepada penjahat? Di Chang'an cepat-cepat melambaikan tangannya, merasa tersanjung. Bukankah ini sebuah lelucon? Dia hanyalah penjaga jurang. Lagipula, ia hanya penjaga alam bawah. Penjaga alam bawah dan penjaga alam atas tidaklah setingkat sama sekali. Kamu yang lebih tua, dan aku yang lebih muda. Sudah sepantasnya kita saling bertemu dan memberi hormat. Nalan Yueling tersenyum, melangkah maju untuk membantu di Chang'an, berjalan ke meja dan duduk. Dia memiliki kepribadian yang baik. Tetapi, sebagian besar alasan dibalik sikapnya terhadap di Chang'an sekarang adalah karena dia melihat keistimewaan kakak senior Wan, yang membuatnya menyadari kekuatan alam bawah. Jadi, dia menyingkirkan sikap arogannya sebelumnya. Tentu, dibandingkan dengan orang-orang seperti Li Tianyang, Nalan Yueling dapat dianggap sebagai karakter yang sangat baik. Pada saat yang sama, melihat sikap Nalan Yueling terhadap di Chang'an, wajah Nalan Tianpeng juga dipenuhi kelegaan. Ia, menghormati yang tua dan mencintai yang muda adalah suatu kebajikan. Hanya jika Anda menghormati orang lain, orang lain akan memperlakukan Anda dengan tulus. Pada titik ini, keponakannya jauh lebih kuat daripada mereka yang disebut Tianjiao. Penatuwadi, saya ingin bertanya tentang seseorang. Nalan Yueling duduk di hadapan keduanya dan berkata, Yang Mulia, selama tidak ada salahnya, penjahat harus tahu segalanya dan mengatakan segalanya. Di Chang'an merasa sedikit risih dengan sikap rendah hati Nalan Yueling. Kakak Senior Wan dari Senmen, apakah kamu tahu? Nalan Yueling bertanya. Kakak Senior Wan. Di Chang'an tertegun sejenak, merenung sejenak, dan bertanya, apakah Yang Mulia berbicara tentang murid jenius yang menjadi nomor satu di peringkat surgawi Senmen? Kanan. Nalan Yueling mengangguk. Gerbang Dewa adalah No. Satu di peringkat surgawi, siapa yang tidak tahu tentang kami di alam bawah. Orang ini bernama Wan Jian Shan, telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Saat berusia lima tahun, dia bertemu dengan Master Sekte Senmen secara tidak sengaja. Melihat bakatnya yang luar biasa, dia membawanya ke Senmen dan mengolahnya dengan saksama. Gunung Wan Jian tidak mengecewakan Master Sekte Senmen, dan telah menunjukkan bakat luar biasa sejak dia masih kecil. Pada usia sepuluh tahun, ia telah dipuji sebagai jenius pertama Senmen. Meskipun tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dan meskipun gerbang dewa juga lahir dalam jumlah besar, nama jenius pertama tidak tergoyahkan. Ketika berbicara tentang Gunung Wan Jian, wajah tua di Chang'an juga penuh dengan kekaguman. Di Chang'an adalah barang antik tua. Dan Wan Jian Shan adalah generasi yang lebih muda. Itu dapat membuat barang antik tua membangkitkan rasa kagum di hati generasi muda, menunjukkan betapa luar biasanya Wan Jian Shan. Sangat pintar. Nalan Yue Ling terkejut. Orang ini jauh lebih kuat daripada yang dikatakan penjahat itu. Sebenarnya, dibandingkan dengan bakatnya, karakternya adalah yang paling dikagumi. Dia tumbuh di Senmen, dan menganggap Senmen sebagai rumahnya. Tidak peduli kapan atau siapapun yang berani menyinggung Senmen, dia akan selalu menjadi orang pertama yang bangkit. Dan, sebagai penjahat nomor satu di Senmen, dia sama sekali tidak sombong, dan memperlakukan orang dengan damai dan baik. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa status Wan Jian Shan di Senmen mungkin mirip dengan mentor dan ayah angkatnya, Master Sekte Senmen. Kata di Chang'an. Tidak heran dia memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Nalan Yue Ling bergumam. Singkatnya dalam satu kalimat. Dia adalah orang yang memiliki bakat, tanggung jawab, tanggung jawab, dan kasih sayang yang luar biasa. Meskipun penampilannya sederhana, para wanita muda di alam bawah kami menganggapnya sebagai dewa laki-laki dan memujanya seperti orang lain. Di Chang'an tersenyum. Benarkah begitu bagus? Ketika Nalan Tianpeng mendengarnya, dia merasa sedikit tidak nyata. Iya. Delapan monster tak tertandingi di alam bawah kita, meskipun masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, Wan Jian Shan adalah yang memiliki karakter terbaik, dan hampir tidak ada kesalahan padanya. Kata di Chang'an. Delapan penjahat yang tak tertandingi. Nalan Yue Ling terkejut. Selain Gunung Wan Jian, siapa lagi? Di Chang'an menjelaskan, empat ibu kota utama dan empat sekte utama semuanya memiliki penjahat yang tak tertandingi. Bakat mereka tidak jauh lebih buruk daripada Gunung Wan Jian. Dan dikatakan bahwa mereka semua menyerang keabadian setengah langkah. Jadi begitulah, kalau begitu tampaknya Wan Jian Shan lebih baik, karena sekarang dia setengah langkah abadi. Nalan Yue Ling tiba-tiba mengangguk. Apa? Wan Jian Shan telah menembus setengah langkah keabadian. Di Chang'an terkejut. Ya, saya pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri di Gunung Wandang sebelumnya. Nalan Yue Ling mengangguk. Gunung Wan Jian berhasil menerobos. Di Chang'an menatap langit dan bergumam, kalau begitu, tampaknya tujuh penjahat tak tertandingi lainnya akan segera meninggalkan Bea Cukai. Yang Mulia, Tuan Tianpeng, ada yang ingin dikatakan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Keduanya saling memandang, menatap di Chang'an dan berkata, kamu yang mengatakannya. Karakter Wan Jian Shan lembut, asalkan tidak berlebihan, dia tidak akan mengejarnya. Namun, tujuh monster tak tertandingi lainnya bukanlah orang yang lembut. Jadi, berbicara tentang hal ini, Di Chang'an tampak khawatir dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Nalan Tianpeng bertanya, apa yang ingin kau katakan? Biarkan para jenius di alam atas itu bersikap rendah hati di masa depan dan jangan macam-macam dengan mereka. Ya. Di Chang'an mengangguk, lalu dengan cepat berkata, jika penjahat itu mengatakan sesuatu yang salah, mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Nalan Tianpeng melambaikan tangannya, menatap Nalan Yue Ling dan berkata, Yue Ling, itu semua tergantung pada caramu di masa depan. Selama mereka yang tidak patuh, tidak perlu banyak bicara, bunuh saja mereka. Jernih. Nalan Yue Ling mengangguk, merenung sejenak, menatap di Chang'an lagi, dan bertanya, ada satu pertanyaan lagi, dan ini juga pertanyaan yang paling penting, makna tertinggi dari Gunung Wan Jian adalah makna sejati dari Fusi, atau apakah itu pemahamannya sendiri? Ini. Di Chang'an tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir saya harus bertanya pada Wan Jian Shan sendiri, atau mentornya, Master Sekte Shen Men. 5104. Apakah kamu ingin bertanya kepada mereka? Nalan Yue Ling tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, Wan Jian Shan sangat terkenal, apakah tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini? Jangan. Karena Wan Jian Shan selalu sangat sederhana. Jika tidak ada peristiwa besar, hampir sulit melihatnya meninggalkan sekte tersebut. Dan bagi mereka yang memahami makna tertinggi, tak seorang pun pernah membicarakannya. Di Chang'an menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Nalan Yue Ling tiba-tiba mengangguk. Dia sekarang semakin tertarik pada gunung Wan Jian ini. Roh Bulan. Anda harus menyelidiki masalah ini. Nalan Tianpeng merenung sejenak, menatap Nalan Yue Ling dan berkata, Apa? Nalan Yue Ling menoleh menatap Paman Kedua dengan heran. Itulah pertama kalinya aku melihat Pamanku yang kedua, dan aku begitu tertarik pada seseorang. Jika dia memadukan makna sejati dari makna mendalam, maka dia bisa dianggap sebagai orang yang berbakat, tetapi jika dia memahami makna mendalam yang luar biasa ini dengan kemampuannya sendiri, maka dia adalah seorang jenius yang tidak kenal kompromi. Bahkan melampaui monster jenius manapun di wilayah atas kami, termasuk kamu. Kata Nalan Tianpeng. Mendengar. Nalan Yue Ling terdiam tanpa membantah. Karena tidak ada alasan untuk membantahnya. Jika Wan Jian Shan benar-benar memahami makna tertinggi sendirian, maka bakatnya akan melampaui semua orang di dunia besar Suan Huang. Titik yang paling krusial. Makna tertinggi yang anda pahami sendiri setara dengan memiliki kunci menuju alam abadi. Seperti yang dapat anda bayangkan. Betapa mengerikannya nilai orang ini. Cepat pergi. Nalan Tianpeng melambaikan tangannya. Oke. Nalan Yue Ling menganggup dan bangkit untuk membuka saluran ruang waktu. Selain itu. Tanpa menunggu Nalan Yue Ling memasuki lorong ruang waktu, Nalan Tianpeng berkata lagi, Ngomong-ngomong, aku juga akan menyelidiki tujuh penjahat tak tertandingi lainnya. Nalan Yue Ling merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Dimengerti. Seketika itu juga, dia berbalik dan memasuki lorong ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Nalan Tianpeng menoleh ke arah di Chang'an, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Katakan padaku, siapa saja penjahat lain yang ada di alam bawah. Selain delapan orang dari Gunung Wan Jian, dan Gunung Wandang, ada juga dua binatang dewa dengan bakat luar biasa. Di Chang'an berkata perlahan. Gerbang Tuhan. Setelah kakak senior Wan kembali, dia tidak merasa bangga dan menghilang ke kedalaman sekte. Namun murid-murid lainnya bersemangat. Biarkan kamu pergi ke Gunung Wandang bersamaku, kamu tidak akan pergi. Kamu tidak melihat bahwa kakak senior Wan menggunakan kekuatan satu orang untuk menghancurkan sebelas kesombongan di alam atas, sehingga mereka tidak berdaya untuk melawan, dan bahkan membunuh dua orang pada akhirnya. Jika sang putri tidak datang tepat waktu, dengan kekuatan kakak senior Wan, mereka pasti bisa membunuh mereka semua. Suatu waktu, perbuatan mulia kakak senior Wan sedang dibicarakan di mana-mana. Di dalam gua, Qin Fei Yang menatap Fu Wenzuo dan berkata sambil tersenyum, pikirkanlah sebuah cara untuk memenangkan hati saudara-saudara senior Wan demi kita. Apa? Saat Fu Wenzuo hendak minum teh, ketika dia mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia segera menatap Qin Fei Yang, ekspresinya penuh dengan keheranan. Tampaknya anda ragu, apakah anda salah dengar? Ada apa? Qin Fei Yang bingung. Mengapa ada reaksi seperti itu? Fu Wenzuo meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum pahit, kalian sama sekali tidak mengenal kakak senior Wan. Meskipun dia orang yang santai dan penyanyang, dia juga orang yang berprinsip. Bagaimana mengatakannya? Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang dan menatapnya dengan curiga. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan menceritakan kepadamu tentang pengalaman hidup kakak senior Wan terlebih dahulu. Kakak senior Wan, dia sudah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Tepat saat Fu Wenzuo bercerita tentang pengalaman hidup Wan Jian Shan, di depan aula kuno jauh di dalam sekte tersebut. Menguasai. Wan Jian Shan berdiri di depan pintu yang tertutup dan membungkuk memberi hormat. Ledakan. Dengan suara gemuruh rendah, pintu aula utama terbuka. Jian Shan, masuklah. Mengikuti. Suara serak terdengar dari dalam. Wan Jian Shan melangkah maju dan berjalan memasuki aula. Pintu istana ditutup lagi. Tidak ada seorang pun di aula. Wan Jian Shan berjalan ke aula utama, lalu langsung melewati aula dan memasuki aps. Lalu aku melihat seorang laki-laki tua berambut putih, duduk di dekat meja kopi di aps, di samping poci teh harum, wangi teh itu melayang ke seluruh aula. Lelaki tua itu, yang mengenakan jas putih panjang, memiliki wajah yang baik hati dan bersemangat. Ada aura halus pada tubuhnya, bagaikan seorang tao abadi. Menguasai. Wan Jian Shan berdiri di pintu, berlutut dan membungkuk. Semuanya sudah dikatakan. Di hadapanku, kau tak perlu banyak etika, kenapa kau tak bisa mendengarkan saja? Ini adalah Master Sekte Senmen. Kau adalah tuan dan ayah angkatku. Aku memujamu, sebagaimana seharusnya? Wan Jian Shan berkata dengan hormat. Oke, oke, bagaimana cara mengatakan kamu berakal sehat, bangun. Master Sekte Senmen tampak tak berdaya, ia mengangkat tangannya dan tersenyum, wajahnya penuh cinta. Wan Jian Shan bangkit. Kemari dan duduklah. Master Sekte Senmen menunjuk ke kursi di sebelahnya. Wan Jian Shan berjalan mendekat, duduk di kursi, mengambil teh yang dituangkan oleh Master Sekte Senmen, lalu menundukkan kepala untuk mencicipinya. Selamat, Anda akhirnya melangkah ke setengah langkah keabadian. Master Sekte Senmen memandang sikap Wan Jian Shan seakan-akan dia sedang melihat anaknya sendiri. Suka cita. Senang. Menghargai. Itu semua ajaranmu. Wan Jian Shan meletakkan cangkir tehnya, menoleh ke arah Master Sekte Senmen dan bertanya, Tuhan, Anda tidak akan menyalahkan saya. Apa salahmu? Master Sekte Senmen merasa bingung. Aku pergi ke Gunung Wandang dan membunuh Tian Jiao dari alam atas. Mengenai masalah ini, di hadapan Master Sekte Senmen, dia masih tampak sedikit gugup. Tampaknya dia takut disalahkan oleh Master Sekte Senmen. Sebenarnya, kekuatannya dan kekuatan Master Sekte Senmen hampir sama. Karena Master Sekte Senmen juga merupakan seorang pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Jika itu adalah pemuda lain, ekornya pasti sudah terangkat ke langit sejak lama, dan dia mungkin tidak akan memperhatikan guru ini, tetapi Wan Jian Shan tidak. Di hadapan Master Sekte Senmen, dia seperti anak yang berperilaku baik. Mengapa aku harus menyalahkanmu? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Master Sekte Senmen tertawa. Wan Jian Shan terkejut dan bertanya, Kamu juga berpikir aku melakukan hal yang benar. Master Sekte Senmen menyesap tehnya, menggelengkan kepala, dan tersenyum, benar atau salah, itu bukan urusan orang lain, itu tergantung padamu, karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang benar dan salah, jadi kalau menurutmu itu benar, itu benar adanya. Mendengar. Wan Jian Shan merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Saya mengerti. Tetapi jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan mendapat masalah. Master Sekte Senmen mendesah. Wan Jian Shan tertegun sejenak dan bertanya, Apakah kau ingin mengatakan bahwa jika aku membunuh kedua jenius itu, alam atas tidak akan membiarkannya begitu saja? Ya, kedua orang ini adalah pemilik wilayah terkuat. Membunuh mereka adalah kerugian besar bagi wilayah atas, jadi mereka mungkin tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Bahkan jika Putri Yue Ling itu tidak mengejarnya, tapi yang lain. Seperti orang tua Litianyang dan Raksasa, atau keluarga di belakang mereka. Mereka tentu tidak akan berhenti di situ. Tapi itu hanya salah satunya. Ketika Ketua Sekte Senmen mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi khawatir. Apa yang kedua? Wan Jian Shan mendengar ini dan menatap curiga ke arah Master Sekte Senmen. Kedua. Jika tidak ada yang lain, kamu telah menarik perhatian alam atas. Jalan Master Sekte Senmen. Pupil mata Wan Jian Shan sedikit mengecil. Alam atas tidak akan mudah kehilangan seorang pun yang jenius. Demikian pula, alam atas tidak akan membiarkan seorang jenius pun yang tidak dapat digunakan untuk dirinya sendiri, untuk bertahan hidup di dunia. Berbicara tentang empat kata terakhir, Master Sekte Senmen tiba-tiba berubah tajam. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin pergi ke alam atas, aku juga tidak ingin membantu alam atas dan menindas kita dari alam bawah. Jadi, Anda punya pilihan. Jika kamu pergi ke alam atas, kamu pasti akan digunakan kembali. Tetapi pada saat yang sama, mereka akan membiarkanmu menandatangani kontrak Tuan Pelayan. Sampai saat itu, apakah kau ingin membantu alam atas untuk menindas orang-orang di alam bawah, itu terserah padamu. Dan jika kamu tidak pergi ke alam atas, maka bagi mereka kamu adalah ancaman. Sebagai ancaman, kau tak perlu memberitahuku. Kau seharusnya tahu apa yang akan dilakukan alam atas. Kata Master Sekte Senmen. Alam atas memang akan menghubungkan kejeniusan alam bawah, atau pusat kekuatan tertinggi yang setengah langkah abadi. Namun syaratnya adalah kontrak majikan pelayan harus ditandatangani dengan batas atas. Inilah sebabnya mengapa banyak pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah di alam bawah lebih memilih untuk tetap berada di alam bawah selama sisa hidup mereka daripada pergi ke alam atas. Siapa yang mau menjadi pelayan orang lain? Martabat abadi setengah-setengah dari yang terkuat tidak akan diizinkan. Pengetahuan. Saya harus mati. Wan Jian Shan mengangguk. Jadi, bagaimana kamu akan melalui ini? Master Sekte Senmen bertanya. Wan Jian Shan terdiam. Jika Anda tidak bisa memutuskan, pergilah saja ke mereka. Mungkin bicaralah dengan mereka, pasti ada cara yang lebih baik. Master Sekte Senmen tersenyum tipis. Mereka. Wan Jian Shan bergumam, menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka belum meninggalkan Beacukai, aku tidak ingin mengganggu mereka. Kalian semua sudah keluar, saya yakin mereka juga akan segera keluar. Kalian adalah harapan orang-orang tua kami, dan harapan seluruh alam bawah kami, jadi kalian harus melindungi diri kalian sendiri, tahu. Master Sekte Senmen memperingatkan. Pengetahuan. Wan Jian Shan mengangguk, menatap Master Sekte Senmen, dan berkata sambil tersenyum, aku akhirnya keluar dari Beacukai dan bermain catur denganmu. Oke, saya ingin melihat, apakah kemampuan caturmu sudah meningkat. Master Sekte Senmen tertawa, dan dengan lambayan tangannya, sebuah papan catur besar muncul di kehampaan di depannya. Satu di antara keduanya memegang anak hitam, sedangkan satunya lagi memegang anak putih, dan mereka pun segera memasuki tahap permainan. Sepuluh ribu puncak. Di dalam gua. Ternyata seperti ini, aku tidak menyangka pengalaman hidupnya begitu menyedihkan. Qin Fei Yang dan Long Chen tiba-tiba mengangguk, dan ekspresi mereka sangat terkesan. Fu Wenzuo berkata, jadi, Senmen adalah rumah saudara Wan, dan kalian, sebagai penyusup, bukan saja musuh dunia besar Suan Huang, tetapi juga musuh Senmen. Jadi, apakah kalian pikir saudara Wan akan meninggalkan Senmen dan pergi bersama kalian? Keduanya menggelengkan kepala. Tentu saja tidak. Justru karena Wanjian Shan sangat mementingkan persahabatan dan bakti kepada orang tua, maka dia tidak akan meninggalkan gerbang Tuhan, dia juga tidak akan mengkhianati gerbang Tuhan dan bergabung dengan kubu mereka. Apakah dia memahami makna tertinggi dari gunung Wanjian? Long Chen bertanya. Tidak tahu. Fu Wenzuo menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Long Chen dan Qin Fei Yang saling memandang. Dia juga murid Tianbang dan memiliki hubungan yang baik, tetapi dia tidak mengetahuinya. Bukan hanya aku, kami naik turun di gerbang dewa, kecuali Master Sekte dan kakak senior Wan sendiri, tidak ada yang tahu. Sebenarnya kami juga sangat penasaran. Makna-makna mendalam yang agung ini, apakah dia memadukan makna sejati dari makna-makna mendalam itu, ataukah dia memahaminya sendiri. Fu Wenzuo mengerutkan kening. Dibandingkan dengan yang terakhir, dia lebih percaya pada yang pertama. Sebab, jika kakak senior Wan benar-benar memahaminya sendiri, itu akan sungguh tidak dapat dipercaya dan mengejutkan. 5105. Sebenarnya, memenangkan gunung Wan Jian tidaklah sulit. Long Chen merenung sejenak dan tersenyum ringan. Apa? Fu Wenzuo menatapnya dengan curiga. Sulit bukan? Bagaimana itu bisa terjadi? Sebelumnya, dia sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Wan Jian Shan menganggap gerbang Tuhan sebagai rumahnya, dan dia akan bersumpah untuk melindungi tempat ini sampai mati. Jadi, tidak mungkin untuk berlindung pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena berlindung pada Qin Fei Yang dan yang lainnya, itu sama saja dengan mengkhianati Shen Men dan guru yang membesarkannya. Qin Fei Yang memikirkannya dengan saksama, dan ada senyum di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, ya, cepat atau lambat Wan Jian Shan akan menjadi milik kita. Hah. Fu Wenzuo tertegun lagi. Apa yang dipikirkan mereka berdua? Dari manakah keyakinan ini berasal? Tidak mengerti. Long Chen memandang Fu Wenzuo dan tersenyum. Fu Wenzuo menggelengkan kepalanya. Aku memeras otakku dan tidak dapat menemukan alasannya. Sebenarnya sangat mudah. Apakah Wan Jian Shan adalah makna mendalam tertinggi yang dipahaminya atau makna sejati dari penggabungan? Dia akan menjadi target alam atas. Long Chen tersenyum. Apa maksudmu? Fu Wenzuo tampak tertegun sejenak. Semakin dia mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Bakat Wan Jian Shan sangat mengerikan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi target batas atas. Untuk mengatakannya seharusnya, cobalah membujuknya agar mengambilnya untuk keperluannya sendiri. Wan Jian Shan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tidak mengherankan, itu pasti telah menarik perhatian alam atas sekarang. Mereka juga pasti ingin tahu apakah Gunung Wan Jian mengandung makna sejati dari makna mendalam, atau apakah itu adalah makna tertinggi yang telah mereka pahami. Mungkin saja masalah ini sudah diselidiki. Long Chen tertawa. Tidak sulit untuk menebaknya. Karena kalau itu dia, dia pasti akan menyelidiki Wan Jian Shan secara menyeluruh. Meski begitu, apa maksudnya? Fu Wenzuo bingung. Poin pertama dulu. Jika Gunung Wan Jian adalah makna sebenarnya dari fusi, maka di mata alam atas, itu tidak akan memiliki banyak nilai. Paling-paling, aku di sini untuk bertanya padanya apakah aku ingin pergi ke alam atas. Saya tidak akan memaksa jika saya tidak pergi. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah bukanlah bakat yang berharga di dunia besar Suan Huang. Long Chen tertawa. Fu Wenzuo mengangguk. Ini sebenarnya tidak benar. Ada banyak pusat kekuatan setengah langkah abadi di dunia besar Suan Huang, tidak kurang dari Gunung Wan Jian. Terutama batas atas. Bagi alam atas yang kuat, kekuatan tertinggi abadi setengah langkah bersifat opsional. Dan Wan Jian Shan, entah dia memilih untuk memasuki alam atas atau tidak, dia akan hancur. Mata Long Chen berbinar. Iya. Fu Wenzuo terkejut. Jika dia memilih untuk memasuki alam atas, maka Li Yun, para jenius ini, pasti tidak akan membiarkannya pergi. Untuk mengetahui, alam atas adalah wilayah kekuasaan orang-orang seperti Li Yun. Terlalu mudah untuk membunuh Gunung Wan Jian. Dan karakter Li Yun, aku juga tahu betul, kali ini aku telah menderita kerugian sebesar itu di bawah pasukan Wan Jian Shan, dan aku pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, kami pasti akan menyerangnya saat itu. Dan jika dia memilih untuk tetap tinggal di alam bawah, Li Yun dan yang lainnya juga tidak akan membiarkannya pergi. Ini hanya masalah waktu. Long Chen menjelaskan. Iya. Fu Wenzuo tiba-tiba menyadari. Li Yun dan orang-orang ini adalah arogansi dari alam atas. Di belakangnya pasti ada anggota klan atau kekuatan yang kuat untuk mendukung. Pada saat itu, selama Li Yun dan yang lainnya ingin membunuh Wan Jian Shan, mereka tidak perlu melakukannya sendiri, dan orang-orang di belakang mereka dapat dengan mudah melakukannya. Jika dia benar-benar makna sejati dari Fusi, maka Nalan Yue Ling, Nalan Tian Peng, Nalan Tian Xiong akan memiliki sedikit bobot di mata orang-orang. Jika Nalan Yue Ling dan yang lainnya diminta untuk memilih antara Wan Jian Shan dan Li Yun, mereka pasti akan memilih Li Yu dan yang lainnya. Jadi, jika dia adalah artis sebenarnya dari Fusi, maka dia pasti akan mati tanpa ketegangan apapun. Kata Long Chen. Bagaimana jika kakak senior Wan adalah makna tertinggi yang telah dia pahami sendiri? Walaupun dia mengucapkan kalimat ini, bahkan dia sendiri tidak dapat mempercayainya, tetapi itu juga mungkin. Bagaimanapun, bakat Wan Jian Shan ada di depannya. Bagaimana menurutmu? Long Chen bertanya balik. Jika makna-makna tertinggi ini benar-benar dipahami oleh kakakak senior Wan sendiri, maka dia adalah alam bawah. Salah. Jika kau benar-benar memahaminya sendiri, dia adalah penjahat nomor satu di seluruh dunia Suan Huang kita, dan dia secara alami akan menarik perhatian dunia atas. Bahkan mungkin saja sang guru akan datang sendiri. Pada saat itu, Li Yun dan yang lainnya akan berani menyentuh kakak senior Wan. Tentu saja tidak. Fu Wenzhou berkata dengan percaya diri. Anda salah. Long Chen menggelengkan kepalanya. Salah. Fu Wenzhou tercengang. Setelah memikirkan kata-kata ini baik-baik, setiap kalimatnya masuk akal, tetapi saya tidak menemukan bahwa saya salah mengartikannya. Qin Feiyang melirik Fu Wenzhou, menundukkan kepalanya, menyesap tehnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya melihat satu sisi, tetapi kamu tidak melihat sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih dalam. Fu Wenzhou tertegun, menatap Qin Feiyang dan keduanya, wajahnya penuh dengan kebingungan. Iya. Jika Wan Jian Shan memahaminya sendiri, meskipun dia bisa mendapatkan perhatian dari alam atas, apakah menurutmu Wan Jian Shan akan pergi ke alam atas? Long Chen bertanya. Kenapa kamu tidak pergi? Alam atas jauh melampaui alam bawah kita dalam hal sumber daya, status, dan kekuasaan. Memiliki bakat seperti kakak senior Wan, siapapun yang tidak bodoh pasti akan memilih untuk memasuki alam atas, karena dengan cara ini mereka akan memiliki panggung yang lebih baik dan lebih besar untuk mereka mainkan. Kata Fu Wenzhou. Anda masih hanya melihat satu sisi. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa syarat untuk memasuki alam atas? Syarat untuk memasuki batas atas. Fu Wenzhou tertegun sejenak, lalu menepuk kepalanya, dan tiba-tiba berkata kontraktuan pelayan akan ditandatangani. Iya. Selama kamu berada di alam bawah, jika kamu ingin memasuki alam atas, kamu perlu menandatangani kontraktuan pelayan. Tapi menurutmu, dengan kesombongan Wan Jian Shan, apakah dia akan menandatangani kontraktuan pelayan? Jika dia benar-benar memahaminya sendiri, maka bakatnya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menandatangani kontraktuan pelayan dengan alam atas. Long Chen tertawa. Itu benar. Fu Wenzhou mengangguk. Jika dia jadi dia, dia akan memahami sendiri semua makna tertinggi, dan melangkah ke setengah langkah keabadian, dan dia tidak akan rela menandatangani kontraktuan pelayan dengan orang lain. Karena harga diri dan kesombongan, tidak akan mengizinkannya. Tunggu. Tiba-tiba, Fu Wenzhou seakan teringat sesuatu, terdiam beberapa saat, menatap Kin Fei Yang dan berkata, mungkin melihat bakat kakak senior Wan begitu bagus, mungkin seseorang dari alam atas bisa membuat kasus khusus untuknya tanpa menandatangani kontraktuan pelayan. Mustahil. Khususnya, Wan Jianshan benar-benar makna tertinggi yang telah dipahaminya, jadi tidak mungkin membuat kasus khusus apapun. Long Chen menggelengkan kepalanya. Katakan dengan pasti. Mengapa? Fu Wenzhou bingung. Menurutmu, seberapa mengerikankah kekuatan tertinggi di alam keabadian? Jika Wan Jianshan benar-benar menerobos ke alam keabadian dan tidak dikendalikan oleh alam atas, siapa ancaman terbesarnya? Kami telah menghubungi majikanmu beberapa kali, dan dia tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk mengancamnya. Jika Wan Jianshan menolak menandatangani kontrak tuan pelayan, maka tuan ini pasti tidak akan membawanya ke alam atas, dan bahkan membunuhnya di buayan. Jadi, Wan Jianshan tidak punya pilihan lain. Dia menandatangani kontrak tuan pelayan dan menjadi antek di alam atas, atau dia memilih untuk tinggal di alam bawah dan menunggu kematian. Long Chen tersenyum ringan. Setelah mendengar kata-kata ini, Fu Wenzhou memandang Kinfei Yang dan Long Chen dengan kagum. Kedua orang ini melihat masalah tersebut dan melihatnya terlalu jauh dan terlalu teliti. Kalau saja dia tidak mendengar kedua situasi ini, dia tidak akan pernah membayangkan begitu banyak hal. Itulah sebabnya aku berkata, apakah itu perpaduan makna sejati dari makna mendalam, atau makna mendalam yang telah aku pahami, Gunung Wan Jian tidak dapat lolos dari kematian. Tentu. Jika dia menandatangani kontrak tuan pelayan dengan alam atas, maka masalah ini adalah masalah yang lain. Tetapi. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa mengakui bahwa jika kita memandangnya terlalu tinggi, pelaku kejahatan nomor satu di Shen Men tidak lebih dari itu. Long Chen tersenyum tipis. Kontrak tuan pelayan, berdasarkan karakter kakak senior Wan, seharusnya tidak mungkin. Fu Wenzhou menggelengkan kepalanya. Jadi, hanya ada satu cara baginya, yaitu melawan. Tapi dia tidak bisa mengguncang wilayah atas sendirian, dia harus mencari sekutu, dan apa yang disebut penjajah kita bukanlah sekutu terbaiknya. Kinfei Yang tertawa. Masuk akal. Fu Wenzhou mengangguk. Berdasarkan hal ini, Wan Jianshan benar-benar tidak dapat melarikan diri, dan cepat atau lambat akan bergabung dengan Kinfei Yang dan yang lainnya. Jangan mencoba meyakinkannya untuk saat ini. Mari kita tunggu dan lihat kesempatan yang tepat. Adapun apakah dia mengintegrasikan makna sebenarnya dari misteri itu, kita tidak perlu menyelidiki masalah ini, karena Nalan Yue Ling akan membantu kita menyelidikinya. Selama kurun waktu ini, kamu harus mundur dan berlatih dengan baik, serta berusaha untuk menembus setengah langkah keabadian sesegera mungkin. Kinfei Yang menjelaskan. Oke. Fu Wenzhou mengangguk, lalu bangkit dan berkata, kalau begitu aku kembali dulu. Iya. Hati-hati, jangan perlihatkan kekurangan apapun. Tidak sengaja, Nalan Yue Ling pasti akan segera datang berkunjung. Kinfei Yang menasihati. Tidak masalah kalau dia datang, yang penting aku tidak muncul. Fu Wenzhou melambaikan tangannya. Lebih baik tidak muncul dan fokus untuk memahami makna yang mendalam. Kinfei Yang tersenyum. Ketika Fu Wenzhou diusir, Kinfei Yang dan Long Chen saling memandang dan tersenyum. Situasi saat ini di dunia besar Suan Huang tidak buruk bagi mereka. Biarkan alam bawah dan alam atas bertarung terlebih dahulu. Mereka juga hanya mengambil kesempatan untuk berlatih. Waktu berlalu hari demi hari. Setengah bulan kemudian, sosok ungu turun di timur jauh. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu panjang. Dia tinggi dan cantik, dan temperamennya yang mulia tidak dapat dinodai. Itu Nalan Yue Ling. Dia mengganti gaun emas sebelumnya, yang membuatnya tampak lebih mulia. Dalam dua minggu terakhir, aku telah bepergian ke seluruh kota, tetapi aku belum dapat mengetahui situasi spesifikmu, Wan Jian Shan, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Nalan Yue Ling menggumamkan sepatah kata, lalu melangkah maju dan mendarat di depan pintu masuk gerbang dewa. Saya telah melihat putri Yue Ling. Ki Jiuming membuka matanya dan berdiri untuk memberi hormat. Sekarang di alam baka, siapakah yang tidak mengenal putri sang penguasa? Itulah eksistensi senjata ajaib yang abadi. Tidak bisa diabaikan. Tidak hanya ketua sektemu yang ada di sini, Yue Ling ingin meminta nasihat dari orang tuanya. Nalan Yue Ling sangat sopan dan rendah hati, dan tidak memiliki temperamen agresif sama sekali. Aku di sini. Silakan masuk langsung, Yang Mulia. Apakah Ki Jiuling berani menghentikannya? Tentu saja tidak. Jika Anda membuat sang putri marah dan mengeluarkan senjata suci abadi, mereka dapat menghancurkan gerbang suci mereka dalam sekejap. 5.106 Terima kasih. Nalan Yue Ling mengucapkan terima kasih dan melangkah keluar dari Gletser. Ki Jiuling segera mengeluarkan batu transmisi suara dan melapor kepada Master Sekte Sandman. Lihat. Dia tampaknya adalah putri roh bulan dari alam atas. Tidak seperti itu. Setengah bulan yang lalu, saya berada di Gunung Wandang dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di dalam tubuhnya, ada senjata suci abadi yang tersembunyi, yang tidak bisa ia ganggu. Sepanjang jalan, Nalan Yue Ling bertemu dengan banyak murid Sekte Dewa, dan murid-murid ini berhenti satu demi satu dan menatap Nalan Yue Ling dengan marah dan ragu. Marah, Sang Jitian Jiao membunuh Zhao Gang. Selain itu, mereka juga mempermalukan batas bawah mereka. Yang diragukan adalah, putri ini, apa yang kamu lakukan di sini, di gerbang sialan mereka? Apakah Anda ingin membalaskan dendam litian yang dan raksasa? Jangan katakan itu. Ada kemungkinan. Suatu waktu, para pengikut senmen dari atas sampai bawah penuh dengan permusuhan terhadap Nalan Yue Ling. Dan, berita bahwa Nalan Yue Ling memasuki gerbang Tuhan segera menyebar di gerbang Tuhan. Banyak murid keluar dari gua, berkumpul bersama, memandang Nalan Yue Ling, dan banyak berbicara. Hai, melihat pemandangan ini, Nalan Yue Ling menghela nafas. Ini semua salah raksasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi putri dari dunia besar Suan Huang yang bermartabat, putri dari penguasa, yang begitu tidak disukai. Ngomong-ngomong soal itu, dia juga cukup sedih. Setelah sekian lama datang ke alam bawah, dia tidak pernah menyakiti siapapun di alam bawah. Tapi sekarang, semua orang akan melampiaskan kemarahannya padanya. Putri Yue Ling, apa yang sedang kau lakukan? Kami tidak menyambut Anda di senmen, silakan segera pergi. Wuss. Satu demi satu, murid-murid Tian Bang muncul, dan mereka berada di kehampaan di depan mereka. Dipimpin oleh Li Xiao Xiao, mereka semua memandang Nalan Yue Ling dengan jijik. Saya di sini untuk meminta bertemu dengan Raja Anda, dan saya berharap dapat mengakomodasi satu atau dua orang. Nalan Yue Ling berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang dan ramah. Maaf, ketua sekte sedang mengasingkan diri dan tidak punya waktu untuk menemui Anda. Li Xiao Xiao berbicara. Diam. Nalan Yue Ling mengerutkan kening. Iya. Tolong. Gerbang Tuhan kecil kita tidak dapat menahanmu, putri yang agung. Seorang pemuda lainnya angkat bicara. Nama orang ini adalah Zhou Chang Ting, tingginya sekitar 1,75 meter, tinggi dan tegap, dengan aura tajam di sekujur tubuhnya. Nalan Yue Ling melirik Zhou Chang Ting dan menghela nafas, apa yang terjadi setengah bulan lalu sebenarnya adalah kesalahpahaman. Apakah membunuh kakak senior Zhao Gang setelah terjadi perselisihan hanya karena salah paham? Zhou Chang Ting mendengus dingin. Sangat mudah untuk mengatakannya. Tetapi kakak senior Mu Wan juga membunuh kedua orang jenius kita. Meskipun mereka tidak mati, mereka masih membalaskan dendam Zhao Gang. Kata Nalan Yue Ling. Apa? Apakah Li Tianyang dan Raksasa sudah mati? Li Xiao Xiao saling memandang dan menatap Nalan Yue Ling dengan curiga. Tidak perlu menyembunyikan ini darimu. Sebelum kita datang ke alam bawah, kita meninggalkan jiwa kita di alam atas, agar mereka tidak mati. Tetapi saya yakin setelah pelajaran ini, mereka tidak akan bersikap kasar seperti sebelumnya. Nalan Yue Ling tertawa. Tinggalkan jiwa. Itu menjijikan. Mereka menyerahkan jiwa mereka untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi Zhao Gang tidak. Dia benar-benar mati. Ketujuh murid Tian Bang semuanya marah. Semula. Li Tianyang dan kakak senior Wan meninggal di tangan mereka, dan hati mereka terasa lebih baik. Dua arogansi alam atas, yang dikubur bersama Zhao Gang, dapat dianggap mati. Tanpa diduga, keduanya tidak mati. Sangat menyesal. Nalan Yue Ling berkata dengan nada meminta maaf. Merasa menyesal. Maaf, bisakah Anda mengabaikan kematian Zhao Gang? Kurangi bermimpi. Jika kamu sungguh-sungguh bersungguh-sungguh, bawakan kami kepala raksasa. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Chang Ting. Mendengar. Nalan Yue Ling mengerutkan kening. Apakah mereka begitu tidak pemaaf? Kembali. Sekarang. Sebuah suara tua datang dari kedalaman gerbang Tuhan. Bertemu dengan Master Sekte. Li Xiao Xiao dan yang lainnya segera berbalik dan membungkuk di kedalaman gerbang dewa. Semua orang di sini adalah tamu, kalian tidak boleh bersikap kasar kepada tamu, ayo kita mundur. Suara Master Sekte Senmenter dengar lagi. Iya. Sekelompok pengikut Tianbang dengan enggan minggir. Terima kasih. Nalan Yue Ling menganggup kepada beberapa orang dan terbang langsung ke kedalaman. Sesaat berlalu. Dalam, puncak gunung. Tuan Tua Sekte Senmen, aku telah melihat Putri Yue Ling. Di hadapan putri dari alam atas ini, Ketua Sekte Senmen menundukkan tangannya dan memberi hormat, tidak menunjukkan kerendahan hati maupun kesombongan. Master Sekte Senior tidak perlu bersikap lebih sopan. Nalan Yue Ling mendarat di alun-alun, berdiri di hadapan Master Sekte Senmen, dan meminta maaf, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi setengah bulan lalu. Itu karena para junior tidak menahan orang-orang di bawah. Para junior datang ke sini khusus untuk menggantikan mereka dengan para senior untuk meminta maaf. Semua orang sudah mati, apa gunanya mengatakan ini? Itu adalah alam atasmu. Untuk menghadapi penyusup Kinfei Yang, kamu harus meninggalkan jejak retensi jiwa di alam atas. Beranikah kamu bertanya, apakah Kinfei Yang dan yang lainnya benar-benar mengerikan? Tidak ada sarkasme dalam kata-kata Master Sekte Senmen. Tetapi ketika sampai di telinga Nalan Yue Ling, rasanya sangat tidak nyaman. Ini adalah dunia besar Suan Huang, dan ini adalah markas mereka. Di sini, ada dua dewa tertinggi alam abadi, sembilan senjata ilahi abadi, dan dewa tertinggi setengah langkah abadi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Kinfei Yang dan Long Chen juga bisa naik ke atas panggung. Hanya Kinfei Yang yang sendirian. Ada tiga senjata abadi. Bisa dikatakan. Dengan kekuatan Kinfei Yang dan yang lainnya, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan dunia besar Suan Huang. Tetapi. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar, mereka harus meninggalkan jiwa mereka di alam atas untuk menyelamatkan hidup mereka. Dia tidak bermaksud begitu. Hati, merasa tercekik. Jika lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang salah, saya harap yang mulia akan memaafkan saya. Master Sekte Senmen melengkungkan tangannya. Bagus. Nalan Yue Ling melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun hanya Kinfei Yang, Long Chen, dan Long Kin yang memasuki dunia Suan Huang kali ini, rekan dan bawahan mereka semuanya pasti berada di dunia Suan Wu. Dunia Suan Wu. Master Sekte Senmen tercengang. Iya. Dunia yang terpisah. Kinfei Yang adalah penguasa dunia Suan Wu ini. Juga, mereka masih memiliki tiga senjata ilahi abadi, jadi kita tidak berani ceroboh. Agak memalukan mempertahankan jiwa, tetapi lebih baik daripada kehilangan nyawa. Kata Nalan Yue Ling. Kinfei Yang ternyata adalah penguasa dunia. Master Sekte Senmen terkejut. Beberapa di antaranya berada di luar imajinasi. Kekuatan Kinfei Yang sendiri juga sangat kuat. Meskipun dia belum melangkah ke alam keabadian, tubuh fisiknya sangat kuat. Dan dia menguasai teknik yang menantang dewa, 3000 inkarnasi. Setiap inkarnasi dapat memiliki kekuatan tempur dewa mereka. Di bawah alam abadi, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Jadi saya juga berharap para senior dapat membantu kami sepenuhnya dan menghukum mati pencuri ini sesegera mungkin, sehingga dunia besar Suan Huang kita dapat menjadi damai. Nalan Yue Ling diserahkan. Orang tua itu pasti akan membantu Yang Mulia Putri, dan menukarnya dengan perdamaian di dunia besar Suan Huang kita. Setelah Master Sekte Sandman selesai berbicara, dia menunjuk ke aula di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Putri, masuklah dan bicara. Jangan repot-repot. Nalan Yue Ling melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu berkata, hari ini, junior ini datang ke sini untuk meminta maaf, dan kedua, untuk Gunung Wanjian. Pemimpin Sekte Sandman sedikit mengernyit, dan berkata dengan curiga, aku ingin tahu apakah murid ini, lelaki tua ini, telah melakukan sesuatu yang menyinggung yang mulia. Jika demikian, lelaki tua ini akan dihukum berat. Tidak, tidak. Masalah antara aku dan Wanjian Shen hanyalah kesalahpahaman, tidak masalah. Generasi muda hanya ingin tahu apakah muridmu Wanjian Shen telah memadukan makna sejati dari makna mendalam, atau apakah itu adalah makna mendalam tertinggi yang telah dipahaminya sendiri. Saya juga berharap para senior dapat menjawab pertanyaan para junior dengan jujur. Nalan Yue Ling menatap lekat-lekat ke arah Master Sekte Sandman. Selama dua minggu terakhir, dia terus bertanya keluar, tetapi tidak memperoleh informasi yang berguna. Jadi daripada terus membuang-buang waktu, lebih baik dia datang langsung ke Sandman dan bertanya langsung pada Wanjian Shen, atau pada guru sekaligus ayah angkat Wanjian Shen yang ada di hadapannya. Ketika Master Sekte Sandman mendengar ini, dia tidak ragu-ragu, menggelengkan kepalanya dan mendesah, malu untuk mengatakan, nama jenius Janshan tidak layak untuk nama itu. Apa? Nalan Yue Ling menatapnya dengan curiga. Tidak layak menyandang nama tersebut. Apakah itu arti sebenarnya dari Fusi? Iya. Master Sekte Sandman mengangguk dan berkata, Janshan adalah makna sejati dari Fusi, dan sangat mungkin untuk melangkah ke keabadian setengah langkah dengan begitu cepat. Dengarkan ini. Nalan Yue Ling tiba-tiba kecewa. Ternyata itulah arti sebenarnya dari Fusi. Mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam tidak akan memiliki nilai pengembangan untuk alam atas. Karena bagi mereka yang mengintegrasikan makna sejati dari makna mendalam, setengah langkah keabadian sudah menjadi batasnya. Tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi di masa depan, Anda akan berhenti di sini dan tidak akan ada kemajuan lebih lanjut. Biarkan yang mulia tertawa. Master Sekte Sandman mencibir. Tidak, tidak. Bahkan jika Gunung Wanjian memadukan makna sejati dari makna mendalam, sangat luar biasa untuk dapat memahami makna mendalam tertinggi dengan begitu cepat dan melangkah ke keabadian setengah langkah. Nalan Yue Ling tersenyum sedikit. Meski sedikit kecewa, tidak ada rasa jijik. Yang mulia Miaozan, saya malu. Master Sekte Sandman melambaikan tangannya berulang kali. Nalan Yue Ling bertanya, Kalau begitu, Gunung Wanjian, apakah kamu bersedia pergi ke alam atas? Kekuatan tertinggi setengah langkah abadi memiliki kesempatan untuk memilih. Tentu saja, kami menghormati pilihan para pihak dan tidak memaksakannya. Ini. Master Sekte Sandman ragu-ragu. Terima kasih atas kebaikan yang mulia putri, Wan masih ingin tinggal di alam bawah, menjaga gerbang dewa, dan merawat guru. Pada saat ini, Gunung Wanjian datang dari udara, mendarat di depan Master Sekte Sandman, menatap Nalan Yue Ling dan berkata, Saudara Wan benar-benar orang yang menghargai persahabatan dan bakti kepada orang tua, dan Yue Ling mengaguminya. Nalan Yue Ling tersenyum tipis, menatap Gunung Wanjian, dan ada kilatan cahaya di matanya. Dia menoleh untuk melihat Master Sekte Sandman, dan menangkupkan tangannya, Senior, Junior ini ingin berbicara sebentar dengan Saudara Wan, dan saya harap Senior itu akan berhasil. Lalu kamu bicara. Jianshan, setelah obrolan selesai, aku akan mengirim Sang Putri ke Putri untuk guru. Tidak bisa diabaikan. Master Sekte Sandman tertawa dan berbalik kembali ke aolah utama, tempat pintu dibanting menutup. Nalan Yue Ling menarik kembali pandangannya, menatap Gunung Wanjian dan berkata, Saudara Wan, tolong katakan yang sebenarnya, apakah Anda adalah makna sejati dari fusi, atau makna tertinggi yang Anda pahami sendiri? Apakah itu penting? Wan Jianshan menatapnya dengan tenang. Penting. Nalan Yue Ling mengangguk. Itu bagus. Saya menjawabmu. Saya adalah makna sebenarnya dari fusi. Dikatakan dapat memotong paku dan memotong besi, nyaring dan kuat. Mendengar. Nalan Yue Ling akhirnya menyerah sepenuhnya, dan berkata sambil tersenyum, itu menggangguku. Aku akan pergi dulu. Saya akan mengirimkannya kepadamu. Tidak apa-apa. Yah, nanti ada saatnya. Menatap kepergian Nalan Yue Ling, sorot mata Wan Jianshan tampak sangat dalam, bagai lautan luas, membuat orang tak dapat melihat tembus. 5.107. Itu benar-benar terjadi. Qin Fei Yang dan Long Chen berada di depan gua, menatap Nalan Yue Ling yang telah pergi, dan tersenyum tipis. Sepertinya dia sangat peduli dengan Wan Jianshan. Hanya saja, melihat ekspresi kecewanya saat ini, Wan Jianshan seharusnya telah memadukan makna sebenarnya dari makna mendalam, dan dia tidak mau pergi ke alam atas. Analisis Long Chen Qin Fei Yang menganggup, lalu menoleh ke arah Long Chen dan berkata sambil tersenyum, ketika mengetahui bahwa Gunung Wan Jian memiliki makna yang mendalam, bukankah kamu sedikit kecewa? Saya. Apa yang membuatku kecewa? Sekalipun Wan Jianshan sendiri yang memahaminya, seberapa besar hubungannya dengan kita. Sejujurnya, meskipun situasi Wan Jianshan tidak terlalu baik, tidak mudah untuk meyakinkannya untuk bergabung dengan kubu kami. Kecuali. Berbicara tentang ini, mata Long Chen berkedip. Kecuali jika terjadi sesuatu yang besar, Wan Jianshan akan benar-benar kecewa dengan dunia besar Suan Huang. Kata Qin Fei Yang. Ya. Satu-satunya orang yang dipedulikan Wan Jianshan mungkin adalah Master Sekte Shen Men. Jika, pemimpin Sekte Shen Men, terjadi kecelakaan dan dia meninggal di tangan orang dari alam atas ini, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Wan Jianshan. Long Chen tersenyum. Hampir mustahil. Lagipula, bahkan orang-orang dari alam atas pun harus mengkhawatirkan identitas Master Sekte Shen Men. Sebagai pemimpin Shen Men, jika dia terbunuh, seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya di alam bawah. Menurutku, betapapun bodohnya orang-orang di dunia atas, mereka tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki gua. Juga. Sepertinya sekarang, tunggu saja. Mungkin, alam atas akan mengirimkan kesempatan itu kepada mereka. Long Chen berbisik. Di antara kesombongan alam atas, hanya nalan Yue Ling yang masih berakal sehat. Dan orang lain, tidak mungkin menjamin bahwa mereka tidak akan melakukan hal bodoh. Sepuluh tahun telah berlalu. Hari ini. Di bawah jurang. Dua sosok muncul. Itu adalah Litian Yang dan Raksasa. Kedua alisnya penuh dengan ekspresi muram. Kita harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Raksasa membuka mulutnya. Diperlukan. Seekor semut dari alam bawah berani membunuh kita. Jika kami tidak menaruh roh kami di alam atas, kami pasti sudah pergi menemui Raja Neraka sekarang. Litian Yang tersenyum dingin, matanya penuh kebencian. Aku punya rencana untuk membunuhnya, ayo pergi. Raksasa mencibir dan membuka saluran ruang waktu. Segera. Keduanya datang ke Gunung Wandang. Apakah mereka sudah mati? Ya. Apa yang terjadi? Apakah mereka berada di alam atas dan memiliki jiwa? Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan orang yang ikut bersenang-senang. Terutama di sini, dan para putri dari alam atas, semua ingin datang dan melihat para putri dari alam atas secara langsung. Jadi, orang-orang yang ikut bersenang-senang itu pergi secara berkelompok. Tentu. Ada juga orang yang tinggal di sini dan memperhatikan nalan Yueling dan yang lainnya. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang dari kota-kota besar dan sekte-sekte besar. Empat ibu kota utama dan empat sekte utama juga memiliki mata-mata di antara kerumunan. Melihat litian yang tampak hidup dan kuat, mata semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah tamu? Apakah mereka sudah mati? Sialan, ternyata ada jiwa yang bisa menyelamatkan nyawa di alam atas. Lalu saudara senior kita zaogang, bukankah dia mati sia-sia? Ketika pengikut Sandman mendapat berita ini, mereka semua marah besar. Di belakang, para pejabat tinggi Sandman lah yang maju untuk menekan para pengikut yang hendak bergerak. Puncak gunung. Kamu di sini. Li Yun memandang litian yang dan mereka berdua lalu tersenyum. Iya. Keduanya mengangguk, menatap nalan Yue Ling yang sedang duduk bermeditasi dengan mata menyilang dan memejamkan mata. Dia berjalan mendekati Li Yun dan bertanya, Kinfei Yang, apakah mereka belum muncul? Tidak. Li Yun menggelengkan kepalanya. Beranikah mereka menunjukkan wajah mereka? Asalkan kamu muncul, itu jalan buntu. Seseorang mencibir. Tetapi bukan ini jalan yang tepat. Raksasa mengerutkan kening dan bertanya, apakah tidak ada berita tentang orang-orang dari empat ibu kota utama dan empat sekte utama? Tidak. Semua orang di alam bawah hampir mencari mereka. Lagi pula, ada hadiah untuk senjata dewa abadi setengah langkah. Siapa yang tidak menginginkannya? Tetapi meski begitu, mereka tidak dapat ditemukan. Rasanya seperti dunia menguap. Li Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak mungkin menguap. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Raksasa menggelengkan kepalanya, menoleh ke arah nalan Yue Ling, dan bertanya, Yang Mulia Putri, bisakah Anda meminjamkan saya senjata suci abadi terlebih dahulu? Ya. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Raksasa. Apa yang harus dilakukan dengan senjata ajaib abadi? Saya pikir kita tidak bisa hanya menunggu sepanjang waktu, kita harus bersikap proaktif. Raksasa berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu bahkan tidak tahu di mana mereka bersembunyi, bagaimana kamu bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Zhao Liner curiga. Karena kami tidak tahu di mana mereka berada, kami harus mengambil inisiatif. Pikirkanlah tentang hal itu. Kita ingin membunuh mereka, dan mereka pasti ingin membunuh kita juga. Sekarang setelah kita berkumpul bersama, mereka tentu tidak berani menunjukkan wajah mereka. Bagaimanapun, yang mulia memiliki empat senjata abadi di tangannya. Selama kamu tidak bodoh, kamu akan bersembunyi seperti kura-kura. Tapi kalau kita berpisah, apa yang akan mereka lakukan saat melihat kita berdua? Mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan kita. Kata Raksasa. Maksudmu, mari kita jadi umpan untuk memancing mereka keluar. Li Yun bertanya. Kanan. Dua belas dari kita, dapat dibagi menjadi empat tim, tiga tim, masing-masing tim akan membawa senjata sihir abadi. Dengan cara ini, selama Qin Fei Yang dan yang lainnya keluar untuk membunuh kita, maka kita bisa segera melawan mereka. Mata Raksasa berkilat dengan niat membunuh. Masuk akal. Li Tianyang mengangguk. Apa gunanya? Qin Fei Yang dan yang lainnya memiliki tiga senjata dewa abadi di tangan mereka. Masing-masing dari empat tim kita akan membawa satu senjata dewa abadi. Siapa lawan mereka? Zhao Liner menggelengkan kepalanya. Metode ini tidak mungkin dilakukan. Apa ini? Neter, tidak ada aturan dan batasan. Selama Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul, mereka akan segera diberitahu. Meskipun hanya ada satu senjata ajaib abadi, selama kamu bekerja keras, kamu pasti bisa bertahan sampai yang lain berani datang mendukung. Lebih mudah untuk datang memberi dukungan. Buka saluran ruang waktu secara langsung, dan Anda dapat tiba di saat berikutnya. Jadi, selama kamu berhati-hati, kamu tidak akan punya kekhawatiran dalam hidupmu. Raksasa menjelaskan. Li Tianyang mendengarnya, memikirkannya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Saya juga pikir itu bisa dilakukan. Lebih baik mengambil inisiatif menyerang daripada hanya berdiri dan menunggu di sini. Meskipun ada risiko tertentu, selama Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat dibunuh, kehilangan half-life pun sepadan. Li Yun juga mengangguk. Bagaimana menurutmu? Nalan Yue Ling memandang Zhao Liner dan yang lainnya. Kamu bisa mencobanya. Zhao Liner saling berpandangan dan mengangguk satu demi satu. Itu saja. Kita akan dibagi menjadi empat tim. Nalan Yue Ling mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, tiga senjata dewa abadi muncul. Mata raksasa berbinar, lalu dia mengambil segenggam senjata ilahi abadi, lalu berbalik menatap Li Yun, dan berkata sambil tersenyum, ikutlah dengan kami. Oke. Li Yun bangkit dan berjalan di samping raksasa dan Li Tianyang. Bicaralah terlebih dahulu. Utusan ini hanya untuk mengeluarkan ular itu dari lubang, dan tidak boleh terus-menerus berbuat jahat di alam bawah. Jika aku tahu, aku tidak akan memaafkanmu begitu saja. Nalan Yue Ling menatap ke sebelas orang itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Setelah pelajaran ini, ketika kami membangun kembali tubuh dan jiwa kami di alam atas, kami juga merenungkannya dengan saksama. Kami memang terlalu mendominasi sebelumnya. Baik di alam bawah maupun alam atas, semuanya adalah anggota dunia besar Suan Huang. Tidak boleh ada pembedaan, apalagi perlakuan yang berbeda. Kata raksasa. Lebih baik berpikir begitu. Nalan Yue Ling tersenyum gembira dan memperingatkan, hati-hati, jangan impulsif saat bertemu Qin Fei Yang. Kerumunan itu mengangguk. Kemudian buka portal dan keluar secara berkelompok. Mereka pergi. Kemana arahnya? Apakah kamu tidak menunggu Qin Fei Yang? Para penonton di kejauhan semuanya menunjukkan kecurigaan. Mata-mata semua pihak juga mengirimkan berita itu kembali sesegera mungkin. Gerbang Tuhan. Tiga sosok turun. Apa yang kita lakukan di gerbang Tuhan? Li Yun memandang raksasa dan Li Tianyang dan berkata dengan curiga. Apakah tamu? Wan Jian Shan telah merusak reputasi kita dan menjadi bahan tertawaan di alam bawah. Bisakah kau lupakan saja? Raksasa menyeringai. Apa? Anda? Li Yun tiba-tiba terkejut, menatap raksasa dan Li Tianyang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kalian ingin menyerang Sen Men? Jangan lupa penjelasan dari Yang Mulia. Apa yang dia ketahui? Kebaikan wanita. Lagi pula, kalau kita sudah membunuh Wan Jian Shan, selesai sudah. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Mungkinkah kita benar-benar ingin merampas domain kita? Jangan lupa, wilayah itu diwarisi oleh Tuan Guru, dan dia tidak berhak mengambilnya. Lagi pula, ketika kami datang ke alam bawah sebelumnya, kami pergi menemui Dewa Tian Xiong. Dia secara pribadi mengatakan bahwa kita yang berada di alam atas tidak dapat diganggu oleh alam bawah, yang akan kehilangan keagungan alam atas kita. Raksasa mencibir. Apakah kau pernah melihat Tuan Tian Xiong? Li Yun terkejut. Itu benar. Kami semua menceritakan kepadanya apa yang terjadi di alam bawah. Sebelum pergi, dia mengucapkan sepatah kata, keagungan alam atas tidak dapat diganggu oleh alam bawah. Di samping itu. Sekarang Tuan Guru tidak ada di sana, Tuan Tian Xiong adalah saudara tertua. Dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Bahkan Tuan Tian Peng dan Yang Mulia, mereka harus mendengarkannya. Jadi, bahkan jika kita mencoba membunuh seluruh Sen Men, Tuan Tian Xiong tidak akan mengatakan apapun kepada kita. Itu bahkan mungkin memberi kita keuntungan. Karena kami tengah mempertahankan martabat alam atas. Raksasa tersenyum. Karena ada dukungan dari Lord Tian Xiong, mari kita lakukan. Bunuh bajingan bermargauan itu. Li Yun juga tertawa tegas. Mereka bertiga saling berpandangan dan langsung terbang menuju pintu masuk Sen Men. Iya. Kijiuming merasakan napas ketiga orang itu, dan segera membuka matanya, sedikit mengernyit. Barang lama. Gunung Wanjian ada di Sekte. Ketiga raksasa mendarat di depan pintu masuk, menatap Kijiuming dan bertanya, gerakan memperlihatkan gigi dan cakarnya, sama sekali mengabaikan Kijiuming, pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Berani bertanya apa yang sedang kalian bertiga lakukan? Kijiuming bertanya dengan hati-hati. Dalam kegelapan, dia juga waspada. Meskipun Nalan Yue Ling juga telah datang ke gerbang dewa, dia tidak merasakan aura pembunuh dari Nalan Yue Ling. Namun kini ketiganya penuh dengan kebencian. Jelas sekali. Pengunjung Yang Buruk. 5108. Orang-orang kami dari alam atas, datang ke alam bawahmu, kemana kami tidak bisa pergi. Lagipula, Anda juga memenuhi syarat untuk bertanya kepada kami tentang hal itu. Raksasa menatap Kijiuming dengan arogan, dengan pandangan meremehkan di matanya. Cahaya dingin melintas di mata Kijiuming, dan dia berkata, Jika kamu tidak menjelaskan alasannya, maka aku minta maaf, kamu tidak dapat memasuki gerbang Tuhan. Lancang! Apa yang kau lakukan? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kami, dasar arogan dari alam atas. Li Tianyang mendengus dingin dan berkata dengan tegas, Sekarang, aku perintahkan kamu untuk segera menjauh dariku, kalau tidak jangan salahkan bawahanku karena bersikap kejam. Pesan orang tua. Bersikaplah penyanyang. Kijiuming bergumam, tiba-tiba menatap mereka bertiga, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kalianlah yang sombong, bahkan jika kalian berasal dari alam atas, kalian tidak bisa bersikap begitu kasar, Jika kalian begitu sombong dan tidak masuk akal, maka jangan salahkan orang tua itu karena bersikap kasar. Haha! Kalian berdua, apakah kalian mendengar bahwa dia benar-benar mengatakan pada kita bahwa dia bersikap kasar pada kita? Raksasa tertawa. Sudut mulut Li Tianyang juga penuh dengan lelucon. Bagaimana kamu bisa berani mengatakan hal-hal seperti itu kepada kami? Kamu tidak sabaran, iya. Raksasa tiba-tiba menatap Kijiuming, niat membunuh terpancar di matanya. Kijiuming melangkah maju selangkah demi selangkah, dan kekuatan dewa yang mengerikan pun terpancar. Bodhisattva lumpur memiliki tiga titik kemarahan, belum lagi orang yang hidup, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Namun, wajah ketiga raksasa penuh dengan ejekan. Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan hanya untukmu secara pribadi, tetapi juga untuk seluruh sekte ilahi, membawa bencana sampai akhir. Raksasa tersenyum dingin. Mereka yang menipuku di gerbang Tuhan akan membunuh tanpa ampun. Kijiuming membuka mulutnya dengan suara seperti lonceng, menggemparkan dunia. Ledakan. Kekuatan ilahi itu luar biasa dan menyerbu ke arah mereka bertiga. Kamu ingin mati. Tombak pembunuh dewa. Raksasa tersenyum nakal, dan dengan lambayan tangannya, prajurit dewa abadi muncul. Itu senjata panjang. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, bagaikan luapan lahar, panjangnya tiga meter, lengan bayi itu tebal, dan bila senjatanya meletus bersama ujung dunia. Prajurit dewa abadi. Ekspresi Kijiuming berubah. Itu pemandangan yang aneh. Raksasa menyeringai, dan tombak penghukum surga menghantam tanah, kekuatan dewa yang mengerikan bergulir, dan aura Kijiuming pun musnah di tempat. Sangat kuat. Pupil mata Kijiuming menyatu, dan dia segera melangkah mundur. Namun, kekuatan ilahi tombak eksekusi surga melonjak, dan setegup darah muncrat di tempat, dan seluruh orang terbang keluar seperti meteorit. Dia terluka parah dalam sekejap. Raksasa tersenyum menghina, melangkah di depan Kijiuming, menginjak dada Kijiuming, dan menamparkan tombak penghukum surga di leher Kijiuming, mencibir, apakah kamu masih berani bersikap sombong? Berlututlah dan bersujud tiga kali di hadapan kami, panggil kami kakek, dan kami akan mengampuni nyawa anjingmu. Litianyang juga berjalan mendekat dan berkata sambil mencibir. Jangan terlalu banyak menipu orang. Putri Yue Ling, kamu sudah berbaikan dengan kami. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, apakah kamu tidak takut Putri Yue Ling akan marah? Menghukumu. Kijiuming berkata dengan marah. Haha. Kamu bilang kamu masih muda, mengapa kamu begitu naif? Karena kami berani datang ke gerbang sucimu, apakah kami takut yang mulia putri akan dimintai pertanggung jawaban? Di samping itu. Hai para dewa, bantulah para penyerbu Kinfei Yang, Longchen, Longkin, yang mencoba menumbangkan dunia Xuanhuang, kejahatan mereka tidak akan dihukum. Raksasa tersenyum tegas. Apa katamu? Kami membantu Kinfei Yang, Longchen, Longkin. Huang Miu. Mengapa kamu berkata begitu? Kijiuming meraung. Hanya karena kita adalah arogansi dari alam atas. Sekalipun hal itu tidak ada, asalkan keluar dari mulut kita, maka itu adalah kebenaran. Maka apabila saatnya tiba, tidak seorang pun akan menolongmu sekalipun kami membasuh darahmu dari gerbang Tuhan. Bahkan engkau akan didakwa atas kejahatan bekerja sama dengan musuh dan menghianati negaramu selamanya. Raksasa tertawa. Li Tianyang dan Li Yun saling berpandangan dan mengacungkan jempol pada raksasa. Selama Senmen dituduh melakukan kejahatan ini, bahkan yang mulia putri tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Kasar. Kamu keterlaluan. Untuk memunculkan rencana tercelah seperti itu guna menjebak dewa-dewaku dalam kesetiaan dan ketidakadilan. Ki Jiuling sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Bagaimana bisa seseorang dari alam atas memiliki wajah seburuk itu? Haha. Kami akan menjebakmu secara terbuka. Apa yang dapat kamu lakukan? Bayarlah harga atas kebodohanmu. Raksasa tertawa terbahak-bahak, meraih tombak penghukum surga, dan menusukkannya ke kepala Ki Jiuling, dan jiwanya pun musnah di bawah ujung tombak itu di tempat. Kekuatan tertinggi abadi setengah langkah jatuh seperti ini. Mati, tak berharga. Ki tua. Bajingan, apa yang kau lakukan? Pada saat ini, beberapa murid kembali dari luar, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka meraum marah. Raksasa mendongak, niat membunuh terpancar di matanya, tombak penghukum surga menyapu, ujung yang tajam menyapu, dan beberapa murid memercikkan darah ke langit di tempat. Sesuatu yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Raksasa mencibir, lalu berbalik dan melangkah ke gerbang Tuhan. Li Tianyang dan Li Yun saling tersenyum dan memasuki gerbang Tuhan. Bagaimana kabarnya? Mengapa mereka datang ke gerbang Tuhan kita lagi? Lihat, ada darah di ujung pistol itu, darah siapa itu? Lagi pula, nafas tombak ajaib itu mengerikan. Mungkinkah, prajurit ilahi abadi? Tidak baik. Cepat beritahu Master Sekte. Para murid yang keluar terbang ke arah ini, dan ketika mereka melihat ketiga raksasa, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Lihatlah Pak Tuwaki, dia terjatuh ke dalam genangan darah dan tidak bergerak. Mereka pasti telah membunuh Tetuwaki. Ketiga bajingan sialan ini. Satu persatu muridnya berbalik dan lari terbirit-birit dengan penuh amarah. Anda di sini dan ingin pergi. Raksasa mencibir. Jangan bunuh mereka. Li Tianyang menghentikan raksasa. Raksasa, di sisi lain, menoleh menatapnya dengan curiga. Biarkan mereka memberitahumu. Ketika mereka menemukan Master Sekte Senmen, mereka menemukan bahwa bahkan Master Sekte mereka pun penuh dengan keputusasaan saat menghadapi kami. Bukankah ini hal yang sangat menarik? Li Tianyang tertawa. Masuk akal. Dalam keputusasaan, tunggulah kematian secara perlahan. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari itu. Raksasa tertawa. Raksasa, Li Tianyang, dan Li Yun datang ke Senmen, dan Lao Ki telah mati di tangan mereka. Gerbang Tuhan. Sebuah suara gemuruh memecah kesunyian. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari pertapaan, bergegas keluar gua, dan melihat ke langit. Melihat segerombolan murid itu, mereka berlari ketakutan. Apa katamu? Raksasa mereka membunuh gerbang dewa. Li Xiao Xiao melangkah ke langit dengan satu langkah dan menghentikan seorang murid untuk bertanya. Iya. Di tangan raksasa itu, dia juga memegang senjata dewa abadi. Murid itu mengangguk, matanya penuh ketakutan. Apa? Prajurit dewa abadi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi mendidih. Kalau cuma tiga raksasa, mereka tidak takut. Tetapi prajurit dewa abadi cukup untuk menghancurkan seluruh gerbang dewa mereka dalam sekejap. Brengsek. Kita tidak mendatangi mereka untuk menyelesaikan masalah, dan sekarang mereka datang untuk mengganggu kita. Bahkan membunuh ki Lao. Meskipun wajah Tuhan kita ampak acuh tak acuh, dia adalah pria bermulut tajam dan berhati tahu. Bagaimana dia bisa tega membunuhnya? Orang dari alam atas ini benar-benar penipu. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berteriak-teriak dan marah. Sepuluh ribu puncak. Sebuah pintu gua terbuka. Dua pemuda keluar. Itu adalah Qin Fei Yang dan Long Chen. Mereka juga terbangun. Sambil memperhatikan para murid di sekitarnya, dan mendengarkan suara gemuruh, keduanya saling berpandangan, jatuh di puncak gunung satu langkah, dan melihat ke arah pintu keluar. Sungguh. Empat aura kuat bergulir tanpa malu-malu. Salah satunya sangat menakutkan. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa kesan tentang tombak pembunuh dewa. Ketiga orang ini benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh. Transmisi suara Long Chen tertawa. Ada murid-murid lain di puncak gunung, jadi beberapa kata tidak dapat diucapkan secara langsung. Tanpa bantuan asteris 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 mereka, bagaimana kita bisa menemukan peluang? Tapi itu bisa dimengerti. Dengan watak mereka yang arogan dan bejat, mereka telah menderita kerugian yang sangat besar di tangan Wan Jian Shen, dan mereka masih berada di mata publik, mereka pasti tidak dapat menelan nafas ini. Hanya saja saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Baru sepuluh tahun berlalu sejak insiden Gunung Wandang. Dalam sepuluh tahun, raksasa dan litian yang tidak bisa menahan nafas. Bahkan dengan senjata ajaib abadi. Para dewa abadi telah datang, apakah itu berarti nalan Yueling menyerah? Jika memang begitu, hari ini akan menyenangkan. Apakah kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan mereka dan menyerahkan senjata suci abadi ini? Transmisi suara Long Chen Jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bagaimana jika mereka memiliki lebih dari satu senjata dewa abadi? Qin Fei yang tersenyum ringan. Jangan kehilangan hal besar karena hal kecil. Karena sekarang, identitas mereka telah terungkap, yang tidak hanya akan melibatkan Fu Wenzuo, tetapi juga mengungkapkan sinyal kepada nalan Yueling dan yang lainnya. Mereka percaya pada kebenaran bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Setelah meninggalkan Gerbang Tuhan, mereka tidak dapat lagi pergi ke tiga wilayah kekuasaan utama lainnya dan empat ibu kota utama. Karena sekarang waktunya, nalan Yueling pasti akan membiarkan pasukan ini melakukan penyelidikan internal secara menyeluruh terlebih dahulu. Pendeknya, gaya perilaku mereka tidak dapat dilihat dengan mudah oleh nalan Yueling. Hanya dengan cara inilah mereka dapat selalu memegang inisiatif dan memimpin nalan Yueling dan yang lainnya. Ledakan. Ruang percakapan. Ketiga raksasa akhirnya datang. Ketiganya berdiri di kehampaan dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, semuanya tampak sangat mengesankan. Suara mendesing. Serentak. Sosok putih keluar dari sebuah gua di Tianfeng. Kakawan. Mereka bertindak terlalu jauh dan malah membunuh mereka. Li Xiao Xiao dan yang lainnya segera mengelilingi mereka, ekspresi mereka penuh kemarahan. Dan Fu Wenzuo yang sedang menyendiri juga ikut keluar dari gua, memandang Kinfei Yangdan yang lainnya dari kejauhan, lalu menatap ketiga raksasa dan tombak pembunuh dewa di tangan raksasa, dia pun sedikit mengernyit. Tiga, apa artinya ini? Wan Jianshan berjalan pergi dalam satu langkah, berdiri di depan ketiga raksasa, menghalangi jalan. Kakak senior Wan, benar. Pasangan pertama dalam daftar peringkat surga Wisenmen. Dulu di Gunung Wandang, megah sekali ya. Tetapi hari ini, gengsimu tak lagi naik. Bahkan, kau harus berlutut di hadapan kami dan memohon belas kasihan. Raksasa menatap Gunung Wan Jian dengan tatapan muram, penuh nafsu membunuh. 5.109 Menghadapi kesombongan dan penghinaan dari ketiga raksasa, Wan Jianshan tidak berekspresi apa-apa. Tampaknya dia tidak peduli. Namun semakin dia bersikap demikian, semakin marah pula ketiga raksasa itu. Di hadapan senjata ajaib abadi, mengapa engkau masih berpura-pura tenang? Tunjukkan rasa takutmu, dan tak seorang pun akan menertawakanmu, karena di dunia ini, tidak peduli siapapun, di hadapan prajurit ilahi abadi, mereka harus meringkuk dan gemetar seperti kura-kura. Mengapa kalian bertiga datang kali ini? Wan Jianshan berbicara, suaranya sangat tenang, tanpa gelombang apapun. Raksasa membuka mulutnya dan berkata, sekte dewa berkolusi dengan penjajah, bekerja sama dengan musuh dan menghianati negara, kejahatannya harus dihukum. Apa? Berkolaborasi dengan penyusup? Berkolaborasi dengan penyusup apa? Katakan pada kami dengan jelas. Ketika para murid di sekitar mendengar ini, mereka semua menatap ke arah ketiga raksasa dengan marah. Jika anda ingin menambahkan kejahatan, mengapa repot-repot? Alis Wan Jianshan tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit berkerut, dan raut wajahnya jelas berubah. Ia berkata, ada hal yang bisa dikatakan, ada hal yang tidak bisa dikatakan. Aku harap kalian bertiga dapat memahami keseimbangannya. Haha. Raksasa mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tangannya bergetar memegang senjata dewa, tatapannya tiba-tiba berubah dingin, menatap gunung Wan Jian dan berkata, apakah kamu mengancam kami? Aku hanya menginginkan kalian bertiga, jangan bersikap kasar dan mempermalukan alam atas. Wan Jianshan berkata dengan ringan. Ia itu. Sebenarnya kau bilang kita berkolusi dengan penjajah. Kau tidak pergi untuk menanyakan tentang perilaku Shen Menku, kita akan melakukan hal seperti itu. Beberapa murid Tianbang Li Xiao Xiao juga marah. Namun Fu Wenzuo sedikit bingung. Dia baru saja berlindung pada Qin Fei Yang, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Mungkinkah orang-orang dari alam atas sudah mengetahui sesuatu? Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan dan tidak bisa menahan cemberut saat ini. Seharusnya tidak. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana mengatakannya? Long Chen menoleh dan menatapnya dengan curiga. Pikirmu? Jika mereka benar-benar tahu bahwa Fu Wenzuo berlindung pada kita, jika mereka benar-benar tahu bahwa kita bersembunyi di gerbang dewa, maka orang-orang yang datang sekarang bukan hanya tiga orang ini, tetapi semua orang yang dipimpin oleh Nalan Yue Ling. Bahkan termasuk Nalan Tian Xiong dan Nalan Tianpeng. Transmisi suara Qin Fei Yang. Masuk akal. Long Chen menganggup dan berkata dengan curiga, tapi apa maksud mereka dengan mengatakan ini sekarang? Balas dendam Gunung Wan Jian. Jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti menyembunyikannya dari Nalan Yue Ling. Dan mereka juga khawatir Nalan Yue Ling akan tahu, dan Nalan Yue Ling pasti akan marah, jadi mereka mencari alasan ini untuk bekerja sama dengan musuh dan menghianati negara. Dengan cara ini, bahkan jika Nalan Yue Ling mengetahui hal ini, mereka memiliki alasan yang sulit dibantah. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Ini benar-benar berbahaya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Untuk membalas dendam, lakukan apa saja. Bahkan prinsip-prinsip kehidupan yang paling dasar pun dibuang. Di atas langit. Karena Anda mengatakan bahwa kami berkolusi dengan musuh asing, mohon tunjukkan buktinya. Jika kau tidak bisa memberikan bukti, maka kau sedang menjebak dan mengganggu kedamaian serta ketertiban alam bawahku. Pada saat itu, aku akan menemui Putri Yue Ling dan meminta penjelasan padanya. Wan Jian Shan menatap mereka bertiga dengan ringan. Bukti. Apa yang kami katakan adalah buktinya. Ketiga raksasa saling berpandangan dan langsung tersenyum bangga. Wajahmu yang tak tahu malu itu sudah cukup. Keluar sekarang. Ya ampun, Anda tidak diterima. Zhou Changting, yang berdiri di samping Li Xiao Xiao, memandang mereka bertiga dengan jijik. Kamu ingin mati. Ada kilatan niat membunuh di mata Li Yun. Dunia ajaib terbuka. Aura mengerikan langsung menyelimuti Zhou Changting. Hadiah. Mata Zhou Changting berubah menjadi merah darah, dan dia segera kehilangan akal sehatnya, membunuh Li Xiao Xiao yang ada di sebelahnya. Zhou Changting. Ekspresi Li Xiao Xiao berubah, dan dia segera mundur. Mati. Zhou Changting telah dirasuki setan dan kehilangan akal sehatnya. Satu demi satu, makna tertinggi dan mendalam telah terbuka, dan lima belas hukum jalan surgawi telah meledak. Jelas sekali. Dia juga memiliki dua puluh makna mendalam tertinggi di tangannya. Lima belas hukum dao surgawi, seberapa mengerikan yang dapat Anda bayangkan. Li Xiao Xiao tidak berani ceroboh, dan segera membuka kebenaran mendalam tertinggi yang terbentang di depannya. Ada apa? Mengapa Zhou Changting tiba-tiba menyerang Li Xiao Xiao? Lihat. Ada yang salah dengan matanya. Semua orang tercengang. Itulah medan ajaib. Kakak senior Wan melirik Li Yun dan kemudian mendarat di depan Zhou Changting. Paksaan abadi setengah langkah tiba-tiba menguasai langit, memenjarakan Zhou Changting dalam kehampaan. Mengikuti. Dia menekankan telapak tangannya di kepala Zhou Changting, dan nafas tak terlihat mengalir ke lautan kesadaran Zhou Changting. Ledakan. Langsung. Di dalam lautan kesadaran Zhou Changting, kedengarannya seperti guntur. Momen berikutnya. Zhou Changting terbangun, menatap kakak senior Wan dengan curiga, dan bertanya, kakak senior Wan, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Li Xiao Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, kamu baru saja dirasuki oleh domain rasis itu. Apa? Ekspresi wajah Zhou Changting berubah, dia segera melihat sekelilingnya, dan menyadari bahwa dia tidak melukai semua orang secara tidak sengaja, jadi dia merasa lega. Bajingan. Langsung. Dia meraung dan meledak marah. Dengan lambayan tangannya, dua puluh kebenaran mendalam tertinggi menyerang Li Yun dengan ganas. Tapi ini. Wajah Li Yun penuh dengan penghinaan. Melihat dua puluh kebenaran mendalam tertinggi datang, baik Li Yun maupun raksasa tidak bergerak, melainkan Li Tianyang yang bergerak. Dreamland terbuka. Potongan-potongan kabut hitam muncul, menyelimuti mereka bertiga di dalamnya. Dan dua puluh kebenaran mendalam tertinggi, setelah memasuki kabut hitam, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada ketiganya, dan langsung ditelan oleh dunia fantasi. Ini adalah wilayah mimpi. Sangat kuat. Pupil mata para murid di sekitarnya mengerut. Meskipun mereka bertiga tidak tahu malu, tapi wilayah kekuasaan mereka sungguh menakutkan. Dua puluh kebenaran mendalam yang agung, tidak satupun yang dapat mendekati tubuh kita, para pengikut peringkat surgawi Senmen benar-benar sebuah lelucon. Li Yun tertawa. Zhou Changting mengepalkan tangannya rat-rat. Lupakan saja, aku tidak akan bermain denganmu. Wan Jian Shan, kamu berkolusi dengan musuh asing, kejahatanmu tidak dapat dihukum. Terimalah keputusan prajurit dewa abadi. Raksasa tersenyum tegas, dan tombak penghukum surga meledak dari langit, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, dan membunuhnya menuju gunung Wan Jian. Namun pada saat ini, sosok tua muncul di depan gunung Wan Jian. bertemu dengan Master Sekte. Semua orang berlutut dalam kehampaan dan membungkuk. Master Sekte Senmen mengangguk, lalu menatap pedang penghukum surgawi, wajahnya cukup berwibawa, menatap raksasa dan berkata, senjata ilahi abadi digunakan untuk menghadapi para penyerbu, bukan untuk kau gunakan senjata ilahi abadi untuk datang kepadaku. Gerbang dewa untuk melampiaskan keinginan egoismu. Orang tua, kau sedang mencari kematian. Raksasa tersenyum. Selalu dikatakan bahwa kami berkolusi dengan musuh asing. Apakah Anda punya bukti nyata? Kalau tidak, orang tua itu akan pergi ke Tianyuan dan meminta Tuan Tianpeng untuk mengambil keputusan. Kata Master Sekte Senmen. Tuan Tianpeng. Pupil mata raksasa mengecil. Bagus. Gerbang dewaku, meskipun tidak sebagus alam atas, tetapi juga merupakan salah satu dari delapan negara adikkuasa di alam bawah, jadi tidak ada ruang untuk fitnah seperti itu. Wajahmu yang membalas dendam secara pribadi benar-benar membuat orang ingin tertawa. Wan Jian Shan, kamu tidak bisa membunuhnya. Kecuali kau membunuh kami terlebih dahulu. Wus. Diringi dengan serangkaian teriakan dingin dan tegas, satu demi satu, para pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi, dijarah dari kedalaman sekte, dan berdiri di depan gunung Wan Jian satu demi satu. Raksasa. Melihat pemandangan ini, pupil mata litian yang mengecil, dan dia berkata dalam hati, tujuan kita hanya gunung Wan Jian, jangan membesar-besarkan masalah. Senmen bukanlah sekte kecil. Sebagai salah satu dari empat sekte utama di alam bawah, baik dalam hal prestis maupun status, ia berada di puncak piramida. Jika kalau barang antik tua itu benar-benar dibunuh, Niscaya akan menimbulkan kehebohan hebat saat itu juga. Wajah Raksasa Muram. Tombak pembunuh dewa juga berhenti di kehampaan. Li Yun berteriak, kita hanya akan membunuh gunung Wan Jian, dan orang-orang yang menganggur lainnya akan menunggu dan segera pergi. Bunuh saja kakak senior Wan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa sekte dewa kita berkolusi dengan musuh asing? Karena para senmen kami yang berkolusi dengan musuh asing, maka kalian harus membunuh kami semua. Bukan hanya kakak senior Wan saja. Berani mengatakan sekarang bahwa Anda tidak membalas dendam pribadi. Li Xiao Xiao mencibir. Kanan. Kebajikan apakah yang kamu miliki yang tidak dapat kami lihat? Jika kau tidak bisa mengalahkan kakak senior Wan, kau akan membawa senjata sihir abadi untuk menindas orang lain. Jika kau tidak memiliki senjata sihir abadi, apa kau? Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu untuk kakak senior Wan. Zhou Changting dan sekelompok murid di peringkat surgawi juga mencibir. Dan pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi yang dipimpin oleh Master Sekte Sandman tidak membuat konsesi apapun. Bagus, bagus. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Raksasa melangkah maju dan meraih tombak dewa yang tergantung di kehampaan. Ujung tombak itu mengeluarkan cahaya dewa yang menghancurkan dunia dan menusuk ke arah Master Sekte Sandman. Kamu berani. Master Sekte Sandman minum dengan dingin, memancarkan aura yang ganas. Ada juga ekspresi keagungan di wajah yang penuh kasih sayang. Siapa yang kau takuti? Seorang penguasa Sekte Alambawah, yang bahkan lebih buruk dari seekor semut, berani bersikap sombong terhadapku. Jantung raksasa berdebar kencang. Tersinggung lagi dan lagi, benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang manusia dan tidak berani membunuh Anda. Semua pengikut meninggalkan Sekte. Semua pembangkit tenaga abadi setengah langkah, bertarung. Suara sang raja bagaikan lonceng. Siapa saja yang mengganggu gerbang Tuhanku, bunuhlah. Seorang lelaki tua lainnya meraung. Ledakan. Aura yang mengerikan meletus. Setengah langkah pembangkit tenaga abadi Sandman, hampir pada saat ini, semuanya muncul di sini. Satu demi satu misteri agung muncul. Kekuatan ilahi mengguncang dunia. Murid-murid yang berada di bawah pintu berbalik dan melarikan diri keluar. Hatiku penuh amarah. Alam atas, menipu orang itu keterlaluan. Bagus, bagus. Lihatlah, berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Tunggu, jangan takut. Ketika raksasa melihat kejadian ini, dia tertawa marah, dan kekuatan suci tombak penghukum surga menyapu ke segala arah. Ledakan. Untuk sesaat. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sini mulai runtuh, dan bumi mulai tenggelam. Kekosongan itu hancur satu demi satu. Banyak murid yang terkena dampak keras. Darahnya mengalir keluar. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Jianshan, kau adalah harapan para dewa kami, dan juga harapan alam bawah kami. Kau tidak boleh mati, pergilah. Transmisi suara Master Sekte Sandman. Saat suara itu jatuh, Master Sekte Sandman melambaikan tangannya, dan makna tertinggi dari langit segera berubah menjadi hujan deras, menewaskan ketiga raksasa. Cahaya kunang-kunang juga delusi untuk bersaing dengan matahari dan bulan. Raksasa menatap dengan pandangan menghina, ujung tombak hukuman surga yang tajam terguling, semua makna yang agung pun musnah dengan keras. Inilah kekuatan senjata sihir abadi. Kekuatan tertinggi abadi setengah langkah tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan para dewa abadi. 5110. Apakah itu menyakitkan? Apakah kamu tiba-tiba merasa bahwa kamu adalah orang yang sia-sia, menghadapi senjata ajaib abadi, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Raksasa tertawa. Tombak pembunuh dewa memberinya banyak kepercayaan diri. Bisa dikatakan. Selama tidak ada yang menghentikannya, kekuatan mematikan dari tombak penghukum surga sudah cukup untuk menghancurkan seluruh gerbang surgawi. Terlalu banyak. Apa pendapatmu tentang gerbang Tuhan kita? Apa pendapatmu tentang alam bawah kita? Kami juga manusia dan punya harga diri, bagaimana mungkin kami diinjak-injak seperti ini? Sekalipun kamu mati, kamu akan tetap bangga. Seorang pria parubaya keluar dari kerumunan, penuh semangat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Baik di gerbang Tuhan maupun di alam bawah, ia memiliki kedudukan yang tertinggi. Meskipun alam atas telah memandang rendah alam bawah sejak zaman dahulu, mereka tidak pernah memandang rendah alam bawah dengan begitu gamblangnya. Ledakan. Dua puluh misteri tertinggi, seperti kelahiran dewa dan setan, membawa hukum surga yang mengerikan dan membunuh raksasa. Kalau begitu, ambillah harga dirimu dan matilah. Raksasa tersenyum muram, dan tombak penghukum surga menembus langit, menghancurkan makna tertinggi, dan kemudian menembak ke jantung pria parubaya itu. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Pria parubaya itu menyeringai, giginya berlumuran darah. Saat suaranya jatuh ke tanah, dia memeluk raksasa, aura penghancur muncul di tubuhnya, dan tubuhnya meledak dalam sekejap. Bajingan. Raksasa menggeram. Tombak penghukuman surgawi meletus dengan kekuatan mengerikan, dan fluktuasi penghancuran diri pria parubaya itu pun hancur berkeping-keping. Namun meski begitu, raksasa tetap berlumuran darah. Karena tidak seorang pun menyangka seorang pria setengah baya akan meledakkan dirinya dengan cara yang begitu dahsyat. Untuk mengetahui, dia adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Setengah langkah menuju keabadian, itu hanya satu langkah lagi dari alam keabadian. Siapakah yang rela menghancurkan dirinya sendiri? Tuan Lihan. Saat yang sama. Para murid yang berjalan di gerbang Tuhan memandang kehampaan dengan kesedihan dan kemarahan di wajah mereka. Bukan hanya para pengikutnya saja, bahkan para pemimpin senior sekte tersebut, yang paling berkuasa dalam keabadian, tangan mereka saling menggenggam rat, dan amarah yang mengerikan membara di dalam hati mereka. Sangat bagus. dan ujung tombak yang mengerikan itu langsung menghancurkan kepalanya, dan jiwanya pun musnah di tempat. Menguasai. Wan Jianshan melangkah maju dan memeluk tubuh sang guru. Mayat itu tidak memiliki kepala dan darah mengalir. Menguasai. Dia berjongkok dalam kehampaan, menatap lelaki tua dalam pelukannya, setetes air mata pun jatuh. Metropolitan. Orang-orang lain dalam sekte itu juga memiliki gigi terbelah. Soverein, sebenarnya terbunuh. Wan Jianshan tidak dapat menahannya lagi. Ia memeluk rat tubuh lelaki tua itu, dan berteriak, Ayah, maafkan aku, akulah yang telah merepotkanmu. Ya, Master Sekte Shenmen bukan hanya gurunya, tetapi juga ayah angkatnya. Kalau tak ada Master Sekte Shenmen, maka tak ada dia hari ini. Saudara Qin, apa yang harus saya lakukan? Transmisi suara Longchen. Qin Fei yang berkata dalam hati, sepertinya hari ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak bergerak. Kalau tidak, ketiga orang ini pasti akan membasuh para dewa dengan darah. Aku pikir mereka bertiga datang ke sini hanya untuk merepotkan Wan Jianshan, tapi tak disangka masalahnya ternyata begitu besar. Pertama bunuh Ki Jiuming, lalu bunuh Lihan, dan sekarang bunuh Master Sekte Shenmen. Master Sekte Shenmen sudah meninggal, jadi raksasa pasti lebih tidak bermoral. Apakah kamu ingin pergi dulu? Berpura-puralah seolah-olah kamu baru saja datang ke gerbang Tuhan. Dengan begitu, mereka tidak akan menebak di mana kita akan bersembunyi selanjutnya. Longchen berkata dalam hati. Jika Anda membiarkan pihak lain tahu bahwa mereka percaya pada kebenaran bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman, akan sulit untuk bersembunyi di masa mendatang. Ingin? Sebelum menyelamatkan mereka, pertama-tama kita harus mempertimbangkan bahwa situasi kita sendiri aman. Lagipula, jangan lihat kebencian orang-orang ini terhadap tiga raksasa sekarang, tetapi di masa depan, ketika mereka benar-benar menghadapi kita, mereka mungkin tidak akan bergabung dengan kita untuk berurusan dengan alam atas. Singkatnya, menyelamatkan mereka adalah sebuah bentuk cinta, dan sebuah kewajiban untuk tidak menyelamatkan mereka. Setelah Qin Feiyang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Longchen tersenyum dan segera mengikuti. Fu Wenzuo memperhatikan keduanya pergi, dan sedikit mengernyit. Apakah ini untuk pergi? Bahkan Qin Feiyang dan Longchen tidak mau bertarung melawan orang-orang seperti raksasa. Gerbang Tuhan itu, apakah ada bantuan? Sebenarnya, dia tidak pernah terlalu bingung, karena dia tahu bahwa Qin Feiyang dan Longchen ada di sini. Qin Feiyang dan Longchen, yang memiliki tiga senjata dewa abadi, ingin membunuh ketiga raksasa dengan mudah. Tapi sekarang, melihat mereka berdua pergi tanpa sepatah kata pun, seolah-olah mereka telah kehilangan pendukung, dan mereka tidak bisa menahan kepanikan. Menguasai Maaf Seluruh senmen terdiam. Hanya bisikan Wan Jian Shan yang bergema di kehampaan. Penyesalan? Rasa bersalah. Amarah. Mengapa kamu melakukan ini? Apa kesalahan kita? Apa kesalahan yang dilakukan oleh ketua sekte? Hanya karena kamu berasal dari alam atas, bisakah kamu menginjak-injak harga diri kami dan mengambil nyawa kami sesuka hati? Banyak sekali orang yang menatap ketiga raksasa itu dengan kebencian di mata mereka. Raksasa, apakah akan ada masalah? Litianyang dan keduanya berjalan di belakang raksasa dan bertanya dengan suara rendah. Itu masalah besar. Raksasa bergumam, dengan aura pembunuh di matanya, dan berkata dengan dingin, kalau begitu, bunuh gerbang dewa, jangan tinggalkan satupun dari mereka, dan bantai semuanya. Apa? Tidak meninggalkan satupun gerbang suci kita, dan membantai semuanya. Orang-orang di pintu gerbang Tuhan, ketika mendengar ini, tiba-tiba tidak dapat menahan gemetar tubuh dan pikiran. Apakah kamu masih manusia? Ada puluhan juta pengikut sekte dewaku. Kau benar-benar ingin membantai mereka semua. Jika kamu begitu marah, kamu tidak takut pada lima badai petir. Sekelompok barang antik lama penuh kesedihan dan kemarahan. Gerbang dewa yang telah berdiri di alam bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, telah menghadapi pertikaian internal berbagai kekuatan secara terbuka maupun rahasia, dan tidak pernah mengalami kemunduran sedikitpun. Namun, saya tidak menyangka bahwa hari ini akan dihancurkan oleh tangan para binatang buas di alam atas. Haha. Lima guntur di langit. Naif. Tidakkah kau tahu? Alam atasku adalah surga. Saya memiliki senjata ajaib abadi, itulah jalan surga. Aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Memahami. Raksasa mengangkat kepalanya dan tertawa. Arogansi? Arogansi yang ekstrim. Batas atasnya adalah surga. Senjata ilahi abadi melambangkan jalan surga. Saat ini, Wan Jian Shan akhirnya bereaksi. Dia bangkit berdiri, membalikkan mayat ketua sekte, dan menyerahkannya kepada seorang pria parubaya berpakaian hitam. Seraya berkata, Wakil ketua sekte, maaf mengganggu Anda. Pria parubaya berpakaian hitam itu adalah wakil ketua sekte. Melihat mayat ketua sekte, dia merasakan banyak rasa sakit di hatinya, dan berbisik, cepatlah, kita semua bisa mati, tetapi kamu sendiri tidak bisa mati. Ya. Jian Shan, cepatlah. Bahkan dengan kekuatan seluruh sekte kita, kita harus berjuang untuk mencari jalan keluar bagimu. Beberapa lelaki tua di samping mereka juga menyampaikan suara-suara, dan ekspresi mereka penuh kecemasan. Namun pada saat yang sama, dengan sentuhan tekat, Wan Jian Shan melirik beberapa orang, berbalik tanpa berkata sepatah katapun, dan menatap ketiga raksasa. Gunung Pedang. Anak muda, tidak bisakah kau mendengarkan kami? Wakil ketua sekte minum secara diam-diam. Akan tetapi, Wan Jian Shan masih tidak menanggapi wakil ketua sekte, dan melangkah maju, berjalan menuju ketiga raksasa selangkah demi selangkah. Apa yang akan dilakukan kakak senior Wan? Dia tidak perlu bertarung sampai mati dengan ketiga orang ini. Pihak lain memiliki senjata sihir abadi, bisakah kamu melawannya? Semua orang memandang Gunung Wan Jian dengan keraguan di wajah mereka. Akhirnya. Ketika mereka berada sepuluh meter dari tiga raksasa, Wan Jian Shan berhenti, menatap mereka bertiga dan berkata, Selama kalian adalah orang yang berakal sehat, kalian akan tahu bahwa tujuan kalian adalah aku, dan sekarang kalian akan menggunakan hidupku untuk seluruh dewa. Nasib pintu. Dasar bodoh, apa itu sepadan untuk kita? Sekalipun nyawa kita semua bertambah, kami tidak dapat dibandingkan dengan kalian seorang. Wakil ketua sekte mendesah. Hal yang sama berlaku untuk half-step eternal supremes lainnya. Serentak. Ketiga raksasa itu saling berpandangan dengan ekspresi jenaka di sudut mulut mereka. Itu bagus. Berlututlah dan minta maaf kepada kami. Jika kami tidak berhenti, kalian tidak boleh berhenti. Raksasa tertawa bercanda. Jangan pikirkan itu. Seberapa berbakatkah kakak senior Wan? Apakah kalian bertiga memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut? Beberapa murid bersorak. Pengadilan kematian. Raksasa mengayunkan tombak penghukum surga, ujung tajamnya menyapu, dan murid itu berteriak di tempat, darah mengotori langit. Siapa yang berani mengatakan sepatah kata pun, bunuh Huxie. Litian yang mendengus dingin. Melihat ketiga orang yang begitu kejam, para pengikut senmen tidak berani berbicara. Jika aku berlutut, kau akan melepaskan gerbang Tuhan. Wan Jian Shan bertanya. Mungkin. Itu tergantung pada suasana hati kita. Litian yang tertawa. Wan Jian Shan menarik nafas dalam-dalam, menganggup dan berkata, Baiklah, selama aku bisa menggunakan hidupku untuk menukar nasib seluruh sekte, itu sepadan. Jangan berlutut. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Wakil ketua sekte minum secara diam-diam. Namun Wan Jian Shan mengabaikannya. Kaki, tekuk perlahan ke bawah. Aku tidak menyangka gerbang suci ini begitu semarak. Tapi saat ini, terdengar suara tawa samar. Begitu suara itu keluar, semua orang terkejut. Mengikuti. Ketiga raksasa itu membeku, lalu perlahan-lahan menoleh untuk melihat kekosongan di belakang. Suara ini, orang-orang senmen tidak mengenalnya, tetapi mereka sangat jelas. Bahkan, jangan pernah lupa. Siapa mereka? Yang lainnya pun sadar kembali, lalu mendongak satu demi satu, dan melihat dua pemuda datang selangkah demi selangkah. Keduanya berpakaian putih. Dia tinggi dan tegap, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Sepasang mata seperti bintang yang terang. Mereka datang ke arah angin, pakaian mereka berkibar-kibar, bagaikan dua dewa yang turun, lebih cemerlang daripada matahari di langit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.